Panasnya bunga mekar jilid 28. Sehingga karena itu, kami di Kabanaran benar-benar mengalami kesulitan. Oh, apakah tidak ada jalan lain untuk mengatasinya bertanya aku di Watumas? Sulit sekali. Apalagi sekarang jawab aku suolatama. Bagaimana dengan sekarang bertanya aku di Watumas itu pula? Di daerah hutan perbatasan terdapat segerombolan perampok yang telah menambah kesulitan kehidupan penduduk di daerah Kabanaran jawab aku suolatama. Aku di Watumas mengerutkan keningnya. Lalu katanya itu adalah beban yang wajar. Kita yang sudah sanggup menjadi pemimpin atas satu kesatuan tempat, maka kita harus berani mempertanggungjawabkan aku di Watumas itu berhenti sejenak, lalu tetapi sudahlah. Marilah kita berbicara tentang keluarga. Mungkin kita dapat mengenang silsilah kita. Mungkin Kakang Mas. Mempunyai keperluan keluarga yang lain yang akan Kakang Mas bicarakan di sini? Aku suolatama tersenyum. Katanya anak-anakmu sudah memanjat masa remaja. Ya Kakang Mas jawab aku di Watumas. Sayang. Di Kabanaran banyak anak-anak remaja menjadi korban keganasan para perampok. Bukan karena mereka dirampok. Tetapi entah karena pengaruh apa, sebagian dari mereka berada di dalam lingkungan para perampok. Ah potong aku di Watumas. Kenapa Kakang Mas selalu berbicara tentang perampok saja? Maaf. Tetapi persoalan itu sangat menarik bagiku. Justru karena para perampok itu telah mempersatukan persoalan di antara kita berkata aku suolatama. Sudahlah jawab aku di Watumas. Jangan berbicara tentang hal-hal yang dapat mendirikan bulu-bulu tengkuk. Sekali lagi aku mohon, Kakang Mas berbicara tentang masalah lain saja. Mungkin kita akan dapat melakukannya Adi Mas. Kita dapat berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Tetapi tentu tidak bagi anak-anak yang sedang menjelang remaja. Kekiseruhan-kekiseruhan yang dapat timbul karena tingkah laku para perampok tentu akan sangat berpengaruh terhadap anak-anak remaja seperti putra-putra Adi Mas ini jawab aku suolatama. Ah, Kakang Mas berbicara tentang sesuatu yang menggetarkan jantung. Aku mohon Kakang Mas jangan berbicara tentang perampok berkata aku di Watumas. Oh desis aku suolatama aku mohon maaf. Tetapi justru karena aku melihat sorot meta putra-putra Adi Mas yang bening dan tidak mengenal dosa jawab aku suolatama. Sementara itu dosa telah terjadi di mana-mana. Dosa dalam segala bentuknya. Apakah hal itu tidak terasa pada Adi Mas? Aku di Watumas menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah dengan sengaja menerima aku suolatama di antara keluarganya. Meskipun terasa agak janggal juga, karena aku suolatama datang dengan pengawalnya yang ternyata ikut bersama aku diterima di antara keluarga aku di Watumas. Adi Mas. Tetapi agaknya aku suolatama yang menyadari keret penerimaan itu tidak mengurungkan niatnya untuk berbicara tentang daerah perbatasan. Bahkan katanya kemudian Adi Mas. Adalah kebetulan sekali bahwa Adi Mas telah menerima kami dengan sangat akrab karena kami telah Adi Mas anggap sebagai keluarga sendiri. Dengan demikian aku dapat berbicara dengan Adi Mas sebagai seorang riksaudara tua. Aku ingin memperingatkan bahwa putra-putra Adi Mas ada dalam bahaya. Wajah aku di Watumas menjadi merah. Apalagi ketika ia melihat kecemasan membayang di wajah istrinya. Di wajah permaisuri aku di Watumas. Kakang Mas tiba-tiba suara aku di Watumas itu bergetar. Aku tidak bermaksud berbicara tentang hal-hal yang terjadi di Kabanaran. Karena hal seperti itu tidak terdapat dan tidak akan terjadi di Watumas. Marilah kita berbicara tentang persoalan-persoalan lain. Adi Mas berkata aku usulatama aku datang justru akan merasa bahwa kita adalah keluarga yang masih dekat bukan saja sesuai dengan jalur keturunan, tetapi letak. Pakuan kita yang berbatasan. Karena itu aku ikut merasa bertanggung jawab terhadap kemanakan-kemanakanku di sini. Meskipun umurku mungkin lebih muda dari Adi Mas, tetapi darah yang mengalir di dalam tubuhku ternyata lebih tua dari Adi Mas. Karena itulah maka aku khusus datang untuk memberitahukan bahwa perampok di hutan perbatasan itu menjadi semakin garang. Pada masa terakhir, sasaran mereka lebih banyak terarah kepada Pakuan Watumas daripada Pakuan Kabanaran. Tidak potong aku di Watumas kakang Mas jangan menakuti keluarga ku. Apalagi anak-anakku. Bukan menakut-nakuti Adi Mas jawab aku usulatama tetapi untuk waktu yang tidak lama lagi, mereka akan ikut bertanggung jawab atas pemerintahan di Pakuan Watumas ini. Sudahlah kakang Mas Aku di Watumas menjadi marah. Namun di hadapan istri dan anak-anaknya ia masih berusaha untuk menahan diri. Namun kemudian katanya kepada permaisurinya nampaknya kakang Mas Aku usulatama kurang dapat mengendalikan diri. Karena itu, biarlah aku menerimanya sendiri, agar kau semuanya tidak terpengaruh oleh sikapnya yang sangat berhati-hati. Kecemasannya tentang keadaan yang tidak sesuai sama sekali dengan kenyataan yang telah terjadi, membuat Pakuan Kabanaran diliputi oleh ketakutan. Aku usulatama mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya kepada permaisuri Aku di Watumas. Aku mohon maaf. Orang tua selalu sangat berhati-hati menghadapi keadaan. Tetapi kakang Mas lebih muda dari kami desis permaisuri itu. Kecemasan tidak mengenal kemudahan sahut Aku di Watumas. Aku usulatama tidak menjawab lagi. Sejenak kemudian maka permaisuri dan anak-anak Aku di Watumas itu pun telah meninggalkan pertemuan itu. Maaf Adimas berkata Aku usulatama aku memang ingin berhadapan dengan Adimas. Tetapi Aku di Watumas menjawab tidak ada yang dapat kita bicarakan. Aku sebenarnya ingin mempergunakan care yang lebih halus untuk menghindarkan pembicaraan ini. Tetapi kakang Mas justru bersikap kasar terhadap istri dan anak-anakku. Aku hanya mengingat kepentingan rakyatku di sekitar hutan perbatasan sahut Aku. Usulatama semua pembicaraan aku tujukan untuk kepentingan mereka. Tentu Adimas mengetahuinya. Aku sudah menerima laporan dari perbatasan jawab Aku di Watumas tidak ada apa-apa di sana. Karena itu, jangan memaksa Aku untuk berbicara tentang perbatasan. Segala sesuatu yang menyangkut perbatasan telah diatur dalam paugeran-paugeran. Jika kakang Mas tidak melanggar paugeran itu, maka tidak akan timbul persoalan. Tetapi dalam hubungan dengan para perampok itu timbul masalah lain Adimas sahut Aku Usulatama. Para perampok itu berada di daerah Watumas. Jangan membuat persoalan berkata Aku di Watumas itu sudahlah. Aku akan menjamu kakang Mas dan para pengawal kakang Mas itu. Aku memerlukan ketegasan sikapmu Adimas. Aku telah melakukan satu tugas yang sangat berat di kedung sertu. Ternyata bahwa di dalam sarang para perampok itu, terdapat harta benda yang tidak ternilai harganya. Karena itu, jika Adimas bersedia bersikap tegas terhadap para perampok itu, mungkin harta benda yang telah banyak dari yang aku ketemukan di kedung sertu itu akan dapat memberikan manfaat bagi Pak Won ini. Kakang Mas memang sering aneh-aneh saja jawab Aku di Watumas. Lalu sudahlah. Aku tidak ingin berbicara. Aku akan dengan senang hati menerima kakang Mas sebagai keluarga. Lebih dari itu tidak. Jangan bersikap demikian. Adimas berkata Aku Usulatama seharusnya kita mencari jalan, apa yang dapat kita lakukan untuk kepentingan kita bersama. Jika Adimas menutup pintu bagi pembicaraan, maka persoalan kita akan semakin meningkat, bukannya mendapat jalan pemecahan. Tidak ada persoalan yang pantas dibicarakan. Bukankah sudah aku katakan jawab Aku di Watumas? Aku Usulatama menjadi semakin gelisah menghadapi Aku Watumas yang keras hati itu. Bahkan seolah-olah telah menutup sama sekali pintu pembicaraan. Karena itu, maka Aku Usulatama itu pun berkata. Jika demikian Adimas, aku kita tidak ada jalur yang lebih baik untuk memecahkan persoalan ini selain lewat kekuasaan dikediri, selebihnya singasari Aku Usulatama berhenti sejenak, lalu aku memang tidak mempunyai jalan lain. Jika aku langsung memasuki telatah waktu Mas untuk menangkap para perampok, maka aku telah melakukan kesalahan. Tetapi jika tidak, maka Watumas menjadi pancatan untuk melakukan kejahatan di telatah Kabanaran. Jangan membuat fitnah seperti itu potong aku di Watumas tetapi adalah licik sekali jika kakang Mas pergi. Kekediri dan apalagi kesingasari. Seperti anak-anak yang tumbak cucukan. Seolah-olah kita tidak dapat menyelesaikan persoalan kita sendiri. Tetapi kera itu adalah kera yang paling aman bagi rakyat kita jawab Aku Usulatama. Tidak ada gunanya kakang Mas. Kakang Mas tidak akan dapat menunjukkan kepada orang-orang kediri bahwa aku sudah melanggar paugeran. Mungkin orang-orang Singasari yang sekarang berada di Pakuon Kabanaran itu kakang Mas akan menjadi saksi pelanggaran yang sudah aku lakukan. Aku Usulatama memandang Mahisa Bungalan yang beada bersama para pengawalnya. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu kepadanya. Kakang Mas berkata Aku di waktu Mas aku berpegang teguh kepada sumpah jabatanku sebagai Aku di dalam kekuasaan kediri dan kemudian Singasari. Aku tidak akan melanggar kekuasaan wilayah Pakuonku dan apalagi menginjak Pakuon tetanggaku. Termasuk Pakuon Kabanaran. Kau berpegang pada paugeran resmi jawab Aku Usulatama tetapi apakah bukan satu pelanggaran jika kau membiarkan tanahmu menjadi landasan para perampok yang berbuat jahat di Pakuonku. Semuanya itu omong kosong berkata Aku di waktu Mas kakang Mas akan mencari alasan untuk memiliki seluruh hutan di perbatasan itu, karena hutan itu ternyata menyimpan kayu jendana, kayu beledok dan kayu-kayu yang menghasilkan getah yang mahal lainnya. Adi Mas potong Aku Usulatama Aku justru tidak mengerti bahwa di hutan itu terdapat jenis-jenis kayu yang berharga. Sudahlah berkata Aku di waktu Mas tidak ada waktu bagiku untuk berbincang tentang sesuatu yang tidak ada artinya. Karena itu, jika kakang Mas masih ingin berada di rumahku, silahkan mengatakan apa saja tetapi tidak menyangkut jabatan kita masing-masing. Aku Usulatama menarik nafas dalam-dalam. Katanya kedatanganku menyangkut persoalan yang lebih penting dari berbincang tentang makanan dan minuman. Ketahuilah Adi Mas, di antara orang-orang yang aku sebut sebagai pengawalku, memang terdapat seorang yang kau anggap sebagai orang singasari itu. Aku di waktu Mas mengerutkan keningnya, sementara Aku Usulatama berkata yang masih muda di antara mereka itu adalah Mahisa Bungalan. Oh aku di waktu Mas mengangguk-angguk aku tidak berkeberatan ia berada di sini. Justru ia menyaksikan sendiri, apa yang kakang Mas lakukan ini. Kedatanganku memang agak terlambat Adi Mas berkata Aku Usulatama kemudian semula aku memilih untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di Kedung Sertu. Karena aku menganggap bahwa persoalan di hutan perbatasan itu akan lebih mudah diselesaikan dengan pertolongan Adi Mas. Namun ternyata aku salah. Apalagi setelah hadir di Pakwon ini Pangeran Lendera Sunu. Pangeran Lendera Sunu ulang aku di waktu Mas apa salahnya ia berada di sini. Bukankah ia masih keluarga kita? Aku menerimanya seperti aku menerima kakang Mas. Tidak lebih dan tidak kurang. Kau tahu persoalan yang timbul antara aku dan Pangeran Lendera Sunu bertanya Aku Usulatama. Aku pernah mendengarnya. Tetapi itu bukan persoalanku. Aku tidak akan mencampurinya jawab aku di waktu Mas. Aku justru berpendapat bahwa kehadirannya di sini telah memperkeras sikapmu. Adi Mas berkata Aku Usulatama karena itu, sebaiknya kita berbicara dengan terbuka. Aku memang memerlukan pertolonganmu. Cukup dengan janjimu. Aku di waktu Mas tertawa. Katanya aku bukan anak-anak yang dapat kau bujuk kakang Mas. Ijinku berarti aku menyerahkan hutan itu seluruhnya ke tangan kakang Mas. Tuduhan itu terlalu keji. Aku sama sekali tidak ingin melakukannya jawab Aku Usulatama justru untuk meyakinkan aku datang kemari. Mungkin memang perlu dibuat satu perjanjian yang pasti. Tetapi aku di waktu Mas menggeleng. Katanya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Wajah Aku Usulatama menjadi tegang. Sekilas dipandanginya Mahisa Bungalan yang menjadi berdebar-debar. Kemudian aku itu pun berkata nampaknya usaha Pangeran Lendera Sunu berhasil. Baiklah. Aku sudah berusaha untuk memecahkan persoalan ini. Jika pembicaraan ini gagal bukan salahku. Tetapi mungkin justru itulah yang kau kehendaki atas bujukan Pangeran Lendera Sunu. Jangan mimpi potong Aku di waktu Mas aku mempunyai sikap tersendiri. Aku bukan bayangan Pangeran Lendera Sunu meskipun aku baik terhadapnya. Jantung Mahisa Bungalan menjadi semakin berdegut. Ia mempunyai persoalan tersendiri dengan Pangeran Lendera Sunu. Sehingga karena itu, maka persoalan yang hampir jebdam itu telah menyala kembali di hatinya. Tetapi ia tidak ingin ikut serta dalam pembicaraan itu justru karena ia merasa, mungkin sekali ia tidak akan dapat menahan hati lagi. Dalam pada itu, maka Pangeran Suwala Tama berkata, Adimas. Nampaknya Adimas sudah berkeras pada tekat Adimas. Baiklah. Aku mempunyai saksi seorang prajurit Singasari. Jika kemudian pembicaraan ini meningkat ke tataran yang lebih tinggi, maka aku dapat mengatakan bahwa aku telah berusaha. Apapun yang hendak Kakang Mas lakukan, aku persilahkan jawab aku di Watumas yang penting aku tidak melakukan pelanggaran. Dengan demikian aku tidak akan dapat dituduh mendahului persoalan yang mungkin timbul antara Kabanaran dan Watumas. Kau memang cerdik jawab aku Suwala Tama. Tetapi baiklah. Usahaku untuk berbicara nampaknya telah gagal. Tetapi berbicara bukan care satu-satunya. Sudah aku katakan, mungkin aku dapat meningkatkan persoalan ini ke tataran yang lebih tinggi. Tetapi mungkin aku akan mencari jalan sendiri. Tetapi aku di Watumas itu tertawa. Katanya. Kakang Mas memang pandai mengancam. Tetapi jangan menyangka bahwa ancaman Kakang Mas itu akan dapat menggetarkan sehelai bulu rambutku. Jantung aku Suwala Tama rasa-rasanya hampir meledak. Tetapi ia masih tetap menghormati tatanan yang berlaku. Karena itu, maka ia masih tetap tersenyum. Bahkan katanya sejak semula aku kagum atas ketabahan hati Adi Mas menghadapi segala macam persoalan. Tetapi aku juga mengagumi betapa Adi Mas sama sekali tidak bergetar hatinya melihat penderitaan hidup rakyat di sekitar hutan perbatasan. Kakang Mas memang aneh berkata aku di Watumas yang mengalami kesulitan adalah orang-orang di Kabanaran. Bukan orang-orang di Watumas. Justru karena Kakang Mas tidak segera dapat mengatasi keadaan di Kabanaran, Kakang Mas ingin mencari sumber kesalahan Watumas. Rasa-rasanya jantung aku Suwala Tama tidak dapat bertahan lagi. Justru karena itu, maka agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya aku Suwala Tama Itupin kemudian berkata baiklah. Tidak ada lagi yang dibicarakan. Sebenar nfa kedatanganku ini juga ingin bertemu dengan Adi Mas Indra Sunung. Tetapi nampaknya Adi Mas sudah berusaha untuk mencegah pertemuan yang demikian. Kenapa aku harus mencegahnya bertanya aku di Watumas seandainya sekarang Pangeran Indra Sunu ada di sini, maka aku akan mempersilahkannya menemui Kakang Mas. Tetapi Pangeran Indra Sunu tidak ada di Pakwon Watumas sekarang ini. Aku Suwala Tama mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia tertawa sambil berkata jadi, Pangeran Indra Sunu sekarang tidak ada di Pakwon ini? Tidak jawab aku di Watumas. Di mana bertanya aku Suwala Tama? Aku tidak tahu jawab aku di Watumas. Aku bukan pemomong Pangeran Indra Sunu. Pangeran Suwala Tama tertawa semakin keras. Katanya kemudian jika demikian, akulah yang mengetahuinya. Aku di Watumas mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya apa yang Kakang Mas ketahui? Adimas Pangeran Indra Sunu sahut aku Suwala Tama ia tentu berada di hutan perbatasan. Wajah aku di Watumas merah. Dengan suara gemeter ia menjawab Kakang Mas terlalu tergesa-gesa. Dari mana Kakang Mas mengetahuinya bahwa Pangeran Indra Sunu berada di hutan perbatasan? Berdasarkan perhitungan jawab aku Suwala Tama, Adimas Indra Sunu telah berusaha menghancurkan Pakwon Kabanaran sebelumnya. Bahkan dengan kera yang sangat kasar. Aku masih dapat menahan diri untuk mencoba mengatasinya tanpa menarik persoalannya ke lingkungan yang lebih luas. Tetapi menurut pendengaranku, Adimas Pangeran Indra Sunu sama sekali tidak mau mengerti. Ia tidak menyadari kekeliruannya, justru ia berusaha untuk mengungkit dendam di dalam hatinya dengan kera yang sangat kasar. Lebih kasar dari kera yang telah dipergunakan sebelumnya. Tentu ia telah menggabungkan diri dengan para perampok di hutan perbatasan itu. Kau jangan menuduh demikian kasar jawab aku di waktu mas jika Pangeran Indra Sunu mendengar tuduhan itu, maka ia tidak akan dapat menahan hati lagi. Tolong Adimas justru aku usulatama menjawab. Sampaikan kepada Adimas Pangeran Indra Sunu bahwa aku menganggapnya demikian. Kenapa aku harus takut jika ia menjadi marah? Ia sudah berbuat yang paling buruk terhadap Pakwon Kabanaran. Buruk dan dengan kera yang rendah dan licik? Nah, itulah wajah Adimas Pangeran Indra Sunu. Bohong bantah aku di waktu mas aku mengenal Pangeran Indra Sunu dengan baik. Aku juga mendengar bahwa ia pernah menduduki Pakwon Kabanaran, justru karena pemerintahan yang goyah di Pakwon itu. Jika tidak tentu tidak mungkin Pangeran Indra Sunu berhasil. Nah, itu memang satu contoh, bagaimana Pangeran itu memanjakan ketamakannya jawab aku usulatama. Tetapi baiklah aku tidak berbicara tentang Adimas Indra Sunu. Tolong sampaikan saja kepadanya, demikianlah anggapanku atasnya. Dan menurut perhitunganku, Adimas Pangeran Indra Sunu sekarang berada di perbatasan dan berusaha untuk membantu para perampok mengacaukan Pakwon Kabanaran untuk melepaskan dendamnya. Wajah aku di waktu mas menjadi merah padam. Tetapi ia pun masih berusaha menahan diri. Meskipun demikian, katanya kemudian kakang mas aku adalah tamuku. Aku mohon kakang mas dapat menjaga diri sebagai seorang tamu yang terhormat. Aku usulatama tertawa pendek. Katanya baiklah. Daripada aku menjadi semakin buruk di mati Adimas, maka aku akan mohon diri. Kedatanganku ke Pakwon ini adalah sia-sia. Tetapi aku sudah mendapat gambaran, siapakah yang sebenarnya aku hadapi di perbatasan. Siapa bertanya aku di waktu mas? Tidak ada dua atau tiga. Adimas Indra Sunu yang memperalat para perampok untuk membalas sakit hatinya. Ia jawab aku usulatama sakit hati yang bermula pada kegagalannya untuk mengganggu seorang gadis. Namun persoalan yang kecil itu telah mekar menjadi satu sikap yang sama sekali tidak terpuji. Bahkan menodai nama baik semua bangsawan keturunan ke diri. Aku di waktu mas mengeram. Dengan suara bergetar ia berkata sebelum Kakang Mas melakukan kesalahan untuk kesekian kalinya, sebaiknya Kakang Mas menyadarinya. Aku akan mohon diri Adimas. Sebenarnya aku masih ingin tinggal di Pakwon ini lebih lama lagi. Tetapi agaknya kedatanganku kali ini agak kurang menguntungkan berkata aku usulatama. Apapun menurut penilaian Kakang Mas. Tetapi aku sudah berusaha menerima kedatangan Kakang Mas sebaik-baiknya jawab aku di waktu mas. Aku usulatama pun kemudian minta diri. Mahisa bungalan yang hampir saja tidak dapat menahan diri bersama para pengawal pun telah meninggalkan rumah aku di waktu mas. Tantangan yang keras sekali desis Mahisa bungalan di perjalanan kembali. Aku usulatama mengangguk sambil berdesis. Nampaknya mereka benar-benar ingin menunjukkan bahwa mereka dalam kedudukan yang kuat. Mereka mencoba untuk memancing persoalan namun tanpa dapat disebut bersalah. Ya kita harus mengambil care yang paling baik untuk menanggapi sikap itu berkata Mahisa bungalan. Dengan jantung yang berdengupan iring-iringan kecil itu pun berpacu meninggalkan Pakwon waktu mas kembali ke kabanaran. Di sepanjang jalan, tidak banyak lagi yang mereka perbincangkan. Namun mereka masing-masing agaknya telah tenggelam ke dalam angan-angan mereka tentang persoalan yang melilit hubungan antara kabanaran dan waktu mas. Demikian aku sampai ke Pakwon kabanaran, maka ia pun segera mengadakan pembicaraan khusus. Persoalan kabanaran dan waktu mas nampaknya sulit untuk dapat diselesaikan dengan pembicaraan. Meskipun demikian, Aku Usuala Tama masih belum ingin melibatkan ke diri secara langsung. Ia masih berusaha untuk dapat memecahkan persoalannya itu sendiri. Kita tidak dapat memancing mereka dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan di daerah rawa-rawa. Kedung seratu berkata Aku Usuala Tama. Kita mempergunakan care lain berkata Mahisa Bunga Lajn. Sementara itu justru kekuatan di daerah itu ditambah. Tersebar di tempat yang lebih luas. Kita harus berusaha menghancurkan setiap kejahatan yang imbul di daerah itu. Ternyata bahwa kejemuan lebih cepat mencekam para pengawal daripada para perampok. Jika para pengamal itu tinggal di padukuhan itu tanpa berbuat sesuatu untuk waktu yang terlalu lama, maka akan kehilangan pendirian mereka sebagai pengawal jawab Aku Usuala Tama. Itulah sebabnya, maka para pengawal yang bertugas di daerah itu harus selalu berganti berkata Mahisa Bungalan. Dengan demikian mereka tidak sempat dicengkam oleh kejemuan. Kecuali itu, maka tenaga mereka akan tetap segar untuk tugas-tugas yang berat itu. Bukankah sejama ini, pasukan itu jarang sekali diganti? Aku Usuala Tama mengangguk. Jawabnya pasukan itu pernah digauli pula. Tetapi tidak terlalu sering. Jangan lebih dari tiga bulan. Bukankah menggantikan pasukan di daerah hutan perbatasan itu tidak terlalu sulit dan jaraknya pun tidak terlalu lama berkata Mahisa Bungalan. Apakah tidak terlalu cepat? Sebelum mereka mengenal Medan, maka mereka harus sudah dilarik dan digantikan oleh yang baru yang juga belum mengenal Medan sama sekali. Tidak seluruhnya berkata Mahisa Bungalan setiap pergantian, beberapa orang pemimpin akan tinggal untuk memberikan penjelasan dan pengenalan bagi mereka yang baru datang. Baru kemudian ia dapat meninggalkan tempat itu, setelah yang baru itu memahami Medan yang mereka hadapi. Akwu suolatama mengangguk-angguk. Meskipun ia sadar, kira demikian akan memerlukan waktu lama. Seolah-olah mereka hanya berlomba siapakah yang lebih tahan menyerap waktu, tanpa berbuat sesuatu. Namun untuk sementara mereka memang tidak mempunyai kira yang lain. Namun dalam pada itu, di luar pertemuan dengan para pemimpin di Pakuon Kabanaran, Mahisa Bungalan berkata Akwu, bagaimana pendapat Akwu jika kita akan memergunakan kira yang sama? Apa maksudmu bertanya Akwu suolatama? Kita mengirimkan orang-orang untuk merampok daerah di seberang hutan perbatasan jawab Mahisa Bungalan. Aku tidak mengerti maksudmu jawab Akwu suolatama. Perampok-perampok itu harus memberikan kesan, bahwa karena mereka tidak lagi sempat merampok di daerah Kabanaran, maka mereka telah melakukannya di daerah Wattumas jawab Mahisa Bungalan. Akwu suolatama mengerutkan keningnya. Ia dengan serta-merta menganggap pikiran itu adalah pikiran yang aneh. Namun setelah merenunginya sejenak, maka katanya. Mungkin juga hal itu dilakukan. Tetapi bagaimana jika salah seorang dari antara kita tertangkap. Namun disusun satu pasukan khusus yang akan melakukan tugas itu. Mereka terdiri dari orang-orang yang kuat dan tabah hati. Berkemampuan tinggi dan setia kepada janji berkata Mahisa Bungalan. Aku mengerti maksud itu berkata Akwu suolatama. Mungkin lebih baik jika aku sendiri yang memimpinnya. Jangan potong Mahisa Bungalan jika ada satu dua orang yang karena sesuatu hal mengetahui, maka nama Akwu akan menjadi korban. Seolah-olah Akwu telah menjadi seorang perampok atau dengan kata lain, Akwu sudah menyerang dan berada di dalam Pakwon Wattumas. Jadi bagaimana bertanya Akwu? Aku bersedia ikut bersama mereka berkata Mahisa Bungalan tidak banyak orang yang mengenal aku, bahkan mungkin Akwu di Wattumas yang hanya melihat aku sekilas itu pun tidak akan mengenalku pula. Seandainya pangeran Lendrasunu berada di hutan perbatasan itu pula, aku akan dapat menghindari pengenalannya dengan pakaian dan barangkali sedikit penyamaran di wajah. Akwu suolatama menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau terlalu baik. Tetapi dengan demikian kau tentu akan berada di daerah ini terlalu lama. Kedua pamanmu sudah berpesan, agar kau tidak terlalu lama berada di Pakwon Kabanaran. Pada dasarnya aku adalah seorang pengembara japap Mahisa Bungalan. Aku memang sudah menyatakan kesediaanku menjadi seorang prajurit. Tetapi darah pengembaraanku masih saja mendidik di dalam dada ini. Aku suolatama tidak dapat mencegah. Sebenarnya lah ia memang memerlukannya. Dalam pada itu, maka aku pun segera menyusun satu pasukan pengawal khusus. Pembentukan yang tidak banyak diketahui orang. Pasukan itu terdiri dari pengawal-pengawal pilihan. Pemimpin-pemimpinnya pun orang-orang terbaik yang ada di Pakwon Kabanaran. Aku serahkan orang-orang ini kepadamu berkata aku Kabanaran. Mahisa Bungalan yang menerima pasukan itu pun kemudian membawa mereka ke hutan perbatasan. Tetapi pada jarak yang cukup dari hutan perbatasan yang diawasi oleh pasukan dari Pakwon Kabanaran. Hanya para senapati tertinggi sajalah yang mendapat pesan, bahwa Kabanaran akan melakukan tindakan yang mirip dengan kejadian yang sebenarnya dalam keadaan terbalik. Segerombolan perampok yang bersarang di Kabanaran, tetapi melakukan perampokan di daerah Watumas. Namun para perampok itu terdiri dari para pengawal di Pakwon Kabanaran, justru para pengawal terpilih. Di hutan perbatasan itu, Mahisa Bungalan telah memanfaatkan waktu yang pendek menjelang tugas-tugas yang akan mereka lakukan, dengan menempa para pengawal itu lahir dan batin. Mereka berlatih dengan berat, sementara setiap sore mereka harus mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang pengabian yang akan mereka lakukan. Tugas ini sangat berat. Kesempatan untuk hidup dalam tugas ini sangat kecil. Siapa yang merasa segan untuk melakukannya, dapat mengajukan keberatan. Tidak akan ada hukuman apapun. Mereka hanya akan ditugaskan menjaga barak yang kita buat di sini. Bagiku, keseganan, apalagi ketakutan justru akan mengganggu tugas kawan-kawan yang lain bertanya Mahisa Bungalan kepada mereka. Tetapi tidak seorang pun yang merasa berkeberatan untuk melakukan tugas itu. Bahkan setiap orang berharap untuk dapat melakukannya terlebih dahulu. Namun Mahisa Bungalan telah memilih orang-orang terbaik dari orang-orang pilihan itu. Baik kemampuannya, maupun kekerasan jiwa serta hasrat pengabdiannya. Orang-orang itulah yang pertama-tama akan dibawanya memasuki telatah waktu mas untuk melakukan perampokan. Sebelum segalanya dimulai, maka Mahisa Bungalan telah menugaskan beberapa orang pengawal dalam tugas sandi untuk mengamati sasaran. Sehingga apabila mereka benar-benar telah memasuki telatah waktu mas, mereka tidak akan terjebak. Mungkin kita akan berhadapan dengan para pengawal dari Pakwon waktu mas berkata Mahisa Bungalan. Karena itu, kita harus bersiap sepenuhnya. Kita tidak boleh berpegang pada paugeran jiwa prajurit yang pantang menyerah. Tetapi bagi seorang perampok, senjata terakhir untuk menyelamatkan diri adalah lari. Karena itu, jangan segan meninggalkan arena karena kalian berjiwa prajurit. Untuk permainan kita ini, kalian justru harus lari tunggang-langgang. Tetapi kita tetap berpegang pada kesatuan dan kesetia kawanan. Kita harus saling melindungi. Dalam kesan tunggang-langgang itu kita sebenarnya berada dalam aturan tertentu. Para pengawal itu pun mengangguk-angguk. Mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Mahisa Bungalan oleh Mahisa Bungalan. Karena itulah, setelah mereka menempa diri di daerah hutan perbatasan untuk beberapa pekan, dan mereka pun sudah mulai membiasakan diri dengan medan yang akan mereka hadapi, maka rencana mereka itu pun siap untuk dilaksanakan. Kita harus menyiapkan bukan saja tubuh kita, tetapi juga jiwa kita berkata Mahisa Bungalan ketika mereka akan berangkat. Demikianlah, sebagian dari para pengawal itu pun telah mulai dengan tugas mereka yang aneh. Mereka akan menjadi perampok. Tetapi perampok yang khusus. Pada saat-saat terakhir itu, Mahisa Bungalan masih sempat memberikan beberapa gambaran tentang sifat-sifat khusus dari para perampok. Mereka harus memahami, meniru dan melakukannya. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan masih berpesan tetapi karena merampok bukan tujuan kita, maka kita harus tetap memegang teguh dasar-dasar kemanusiaan kita. Jangan membunuh tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan merampok harta benda yang dapat melumpuhkan kehidupan seseorang, apalagi menumbuhkan keputusasaan dan kehilangan masa depan mereka. Para pengawal itu mengangguk. Namun salah seorang dari mereka berdesis yang kita lakukan tentu lebih sulit dari perampok kebanyakan. Mahisa Bungalan tersenyum. Yang lain pun tersenyum pula. Tetapi mereka harus melakukan permainan itu. Bahkan seandainya salah seorang dari mereka mengalami nasib yang sangat buruk, sehingga mereka tertangkap, maka mereka harus mempunyai jiwa yang kuat. Mereka harus menjawab segala pertanyaan sebagaimana sudah mereka sepakati. Bahkan seandainya tubuh mereka diperas sampai darah mereka menjadi kering, mereka tidak akan mengatakan yang lain. Setelah jiwa dan wadah mereka ditempa sebaik-baiknya, maka mulailah pasukan khusus itu melakukan tugas mereka. Yang pertama mereka lakukan adalah menyeberangi hutan perbatasan, memasuki telatah Pakwon Watumas. Pada permainan mereka yang pertama, mereka tidak melakukan perampokan. Tetapi mereka berhasil mengejutkan beberapa orang peronda yang terkantuk-kantuk di dalam gardu mereka. Ketika kemudian terdengar titir, maka para perampok itu pun berlari-larian. Namun mereka sempat memberikan kesan, bahwa jumlah para perampok itu cukup banyak. Perampok desis seseorang kenapa tiba-tiba saja ada sekelompok perampok memasuki padukuhan ini. Orang-orang padukuhan di daerah Watumas itu telah keluar semua dari rumah mereka. Karena perampokan itu tidak pernah terjadi di daerah mereka, maka mereka pun kurang menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh para perampok itu. Namun ternyata bahwa para perampok itu telah lari tunggang-langgang. Para bebahu padukuhan pun kemudian berkumpul di mulut lorong induk padukuhan mereka. Adalah aneh sekali. Bagi mereka, jika padukuhan mereka telah didatangi sekelompok perampok. Hari ini mereka lari berkata para bebahu tetapi pada kesempatan yang lain, mungkin keadaannya akan berbeda. Tetapi mungkin sekali justru mereka tidak akan berani kembali lagi jawab salah seorang penghuni padukuhan itu. Mereka telah melihat bagaimana kita selalu siap menghadapi segala kemungkinan, apalagi setelah peristiwa yang pertama ini. Kita selalu bersiaga. Para bebahu padukuhan itu mengangguk-angguk. Mereka yakin bahwa para penghuninya akan selalu bersiaga. Justru setelah mereka menyadari bahwa para perampok mulai menyentuh padukuhan itu. Meskipun demikian para bebahu padukuhan itu masih saja berbincang. Menurut pendengaran mereka, daerah di seberang perbatasan lah yang banyak sekali didatangi oleh Jepara Perampok. Tetapi tidak di daerah Pakwon Watumas. Di pasar-pasar mereka selalu mendengar berita tentang perampokan. Tetapi pada saat-saat terakhir, para pengawal dari Pakwon Kabanaran telah berada di perbatasan. Meskipun demikian, para perampok itu kadang-kadang masih saja berhasil melakukan kegiatannya di daerah Pakwon Kabanaran. Namun sementara itu, di samping usaha untuk mengacaukan pertimbangan aku di Watumas, sebenarnya lah bahwa kekuatan para pengawal di Pakwon Kabanaran telah ditambah dan semakin menyebar ke beberapa padukuhan. Mereka tidak berkumpul di dalam satu barak. Tetapi mereka mulai memencar dan tinggal di rumah penduduk padukuhan-padukuhan itu. Orang-orang yang merasa memiliki sedikit harta dan benda, merasa tenang dan bahkan sangat berterima kasih apabila dua atau tiga orang pengawal bersedia tinggal bersama mereka. Dengan menggantungkan kentongan di ruang dalam rumah mereka, maka mereka akan dapat dengan mudah memberi isyarat kedapa para pengawal yang tersebar apabila salat satu dari para penghuni itu mengalami perampokan. Apalagi ketika Aku Usulatama benar-benar telah mengambil kebijaksanaan, bahwa para pengawal itu bertugas di sesuatu tempat untuk waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian maka para pengawal itu selalu kelihatan segar, karena mereka tidak sampai dicengkam oleh kejemuan. Meskipun setiap kali mereka harus memperkenalkan diri dengan rakyat di padukuhan-padukuhan yang mereka awasi, apabila terjadi pergantian pasukan. Ternyata care itu lebih menguntungkan bagi Pakwon Kabanaran. Dengan demikian, maka mereka dapat berada di tempat yang lebih luas. Hampir di setiap padukuhan terdapat 5-6 orang pengawal atau bahkan lebih. Sementara itu jarak padukuhan yang satu dengan yang lain tidak terlalu jauh, sehingga apabila terdengar isyarat, maka para pengawal di padukuhan sebelah-menyebelah akan segera dapat membantu. Sementara itu, para pengawal pun telah mengajari anak-anak muda untuk siap mengamankan padukuhan mereka masing-masing. Setiap malam gardu-gardu menjadi penuh dengan anak-anak muda, sementara 1-2 orang pengawal bergiliran berada bersama mereka. Dalam pada itu, di lain pihak, Mahisa Bungalan telah membuat rencana-rencana khusus yang akan dapat mengganggu ketenangan di Pakwon Watumas. Dengan demikian, maka Kabanaran telah mengetrapkan kera yang sebagian mirip dengan kera yang diterapkan di daerah Kedung Sertu, namun tanpa memancing para perampok itu, karena mereka menganggap tidak akan banyak gunanya, karena mereka agaknya telah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh para pengawal di Kedung Sertu. Namun demikian, penyebaran pasukan kepadukuhan-padukuhan dan kera mereka melibatkan anak-anak muda sebagaimana pernah terjadi di Kedung Sertu, telah menyulitkan para perampok itu. Sementara itu, justru telah terjadi perampokan-perampokan di daerah Watumas sendiri. Ternyata perampok yang dapat diketahui oleh peronda yang terkantuk-kantuk di gardu, dan sempat memukul kentongan itu tidak menjadi jerah. Meskipun mereka tidak kembali ke padukuhan itu, namun beberapa hari kemudian, di padukuhan lain telah benar-benar terjadi perampokan. Para perampok meskipun tidak menyakiti pemilik rumah, tetapi mereka telah mengikat semua penghuni rumah itu pada tiang rumahnya. Mereka telah mengambil sebagian besar dari kekayaan orang yang tidak berdaya itu. Namun agaknya para perampok itu tergesa-gesa sekali, sehingga sebagian dari hasil rampokan mereka telah berceceran di pendapa dan sebagian justru di halaman. Ketika para bebahu datang ke rumah itu, tetangga-tetangga telah berdatangan dan berusaha menolong mereka yang lain telah mengumpulkan harta benda yang berceceran itu dan menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Untunglah berkata pemilik itu seandainya barang-barang itu tidak berceceran, maka aku benar-benar menjadi miskin. Kau memang masih beruntung berkata bebahu padukuhan itu tetapi hal seperti ini tidak boleh terulangi kembali. Memang mengerikan desis pemilik rumah yang dirampok itu mereka adalah orang-orang yang kasar, buas dan liar. Apa saja yang mereka lakukan kecuali mengikat kalian bertanya bebahu. Mereka mengancam leherku dengan golok jawab orang yang dirampok itu. Hanya mengancam bertanya orang lain. Ya, dan mereka pun mengatakan bahwa yang dilakukan itu karena mereka tidak lagi dapat berbuat lain. Daerah kebanaran telah tertutup, sehingga mereka terpaksa merampok di daerah waktu mas sendiri jawab orang yang dirampok itu. Benar begitu beratanya bebahu padukuhan itu. Ya, semua orang di rumah ini mendengarnya jawab orang itu. Memasuki daerah waktu mas untuk mengejar para perampok yang melakukan kejahatan di daerah mereka. Bebahu itu menarik nafas dalam-dalam, katanya jika benar demikian, maka kita harus bersiaga. Di hutan perbatasan itu memang terdapat sarang sekelompok perampok. Tetapi para perampok itu tidak pernah melakukan di daerah Watumas, mereka selalu menyeberangi perbatasan. Sementara itu menurut pendengaranku, para pengawal dari kebanaran tidak dibenarkan untuk memasuki wilayah Watumas. Lalu kenapa yang terjadi sekarang justru mereka? Merampok di pakwan Watumas sendiri bertanya seseorang. Seperti yang dikatakan bebahu itu, nampaknya terang orang kebanaran benar-benar telah bertindak. Dibantu oleh para pengawal mereka telah berusaha menutup perbatasan, sehingga para perampok itu tidak sempat melakukan kejahatan di kebanaran. Kita temui pemimpin pengawal yang bertugas di perbatasan berkata salah seorang dari mereka. Demikianlah, bebahu padukuhan itu telah berusaha menemui pemimpin pengawal di perbatasan. Mereka melaporkan bahwa sekelompok yang tidak dapat menyeberangi perbatasan, justru telah merampok di daerah Watumas sendiri. Omong kosong geram pemimpin pengawal di perbatasan itu. Silahkan datang ke padukuhan kami jawab bebahu itu. Pemimpin pengawal pakwan Watumas itu termangu. Mangu. Tetapi nampaknya bebahu itu tidak berbohong. Karena itu maka katanya baiklah. Aku akan melihat keadaan padukuhanmu. Seperti yang dikatakannya, maka bersama beberapa orang pengawal pemimpin pengawal itu telah melihat sendiri, apa yang telah terjadi. Dengan seksama ia bertanya kepada orang yang telah dirampok ke rumahnya. Seluruh keluarganya dikumpulkan, dan satu persatu mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Gila geram pemimpin pengawal itu apakah benar mereka tidak mempunyai jalan lagi ke Kabanaran? Jalan masih mungkin disusupi Jawa pengawal yang lain, lalu tetapi nampaknya pengawal di perbatasan Kabanaran itu benar-benar telah diperkuat. Pekerjaan mereka di Kedung Sertu telah selesai, meskipun dengan sangat mengerikan. Kita pun menjadi tenang. Dengan demikian mereka dapat memusatkan perhatian mereka ke hutan perbatasan ini, sehingga dengan demikian kesempatan para perampok untuk memasuki Pak Kwan Kabanaran menjadi sempit. Tetapi adalah gila bahwa mereka telah melakukannya di Wattumas ini sendiri. Pemimin pengawal itu menjawab lantang. Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi perampokan itu sudah terjadi dengan tergesa-gesa sehingga sebagian dari harta benda yang dirampok itu dapat diketemukan kembali berceceran di pendapat dan di halaman dan menyerahkan kepada pemilikinya. Namun peristiwa perampokan itu telah menjadi persoalan yang menarik perhatian para penawal di perbatasan Wattumas. Pimpinan pengawal di Wattumas yang mempunyai hubungan dengan para perampok telah berusaha untuk menghubungi para pemimpin perampok itu. Kalian telah melanggar perjanjian berkata pemimpin para pengawal perbatasan itu. Kenapa bertanya pemimpin para perampok jika aku berhasil, aku selalu memberikan imbalan itu kepada kalian. Tetapi beberapa hari ini aku tidak berhasil, karena para pengawal di Pak Kwan Kabanaran ditempatkan di perbarasan, telah mengambil cara yang sulit untuk diatasi. Mereka telah menutup perbatasan dengan rapat. Namun seandainya kami berhasil menyusup, maka kami akan berhadapan dengan para pengawal yang kuat. Aku mengerti, tetapi dalam keadaan yang demikian, kalian jangan membabi buta sahup pengawal itu. Apa maksudmu bertanya pemimpin para perampok itu? Kau melakukan di daerah Wattumas sendiri geram pemimpin para pengawal itu. Siapa yang mengatakannya? Kau jangan membuat persoalan ini semakin rumit. Beberapa saat lamanya kami tidak mendapatkan hasil yang berarti, sekarang kau menuduh kami melakukan sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. Ikut aku, kau akan melihat sendiri apa yang telah terjadi. Kau boleh memengalherku jika aku melakukannya jawab pemimpin perampok itu. Bukan kau sendiri. Tetapi orang-orangmu desis pemimpin pengawal itu. Aku tidak pernah memerintahkan, atau mengijankan sahutnya tetapi entahlah, jika ada orang-orang yang melakukan di luar pengetahuanku. Untuk beberapa saat pemimpin perampok itu bertanya-tanya kepada pemilik rumah yang mengalami perampokan itu. Namun ia justru telah membentak-bentaknya. Dengan kasar ia bertanya kau tidak berpura-purahi. Tidak. Kami benar-benar mengalami jawab orang itu. Jika kau berbohong, maka lehermu akan menjadi taruhan geram pemimpin perampok itu. Buat apa kami berbohong jawab pemilik rumah itu. Kami mengalami bencana itu. Beberapa orang tetangga kami melihat barang-barang kami yang tercecer. Kau dapat saja membohongi tetangga-tetanggamu. Barang-barangmu yang kau jual, atau kalah menjudi, atau sebab-sebab yang lain, kau katakan telah hilang kepada tetangga-tetanggamu. Dengan care yang licik, tetangga-tetanggamu telah kau kelabui seolah-olah kau telah mengalami perampokan. Beberapa barang-barang yang masih ada sengaja kau hamburkan di halaman untuk menghilangak jejak. Pemilik rumah itu termangu-mangu. Sama sekali tidak terlintas di dalam kepalanya, bahwa hal serupa itu dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh seseorang. Karena itu maka ia pun justru telah terdiam. Sudahlah berkata pemimpin pengawal sambil menyingkir kau harus mempercayainya. Siapapun yang melakukan, tetapi ia sudah mengalami. Kaulah yang harus melindungi rakyatmu dengan pasukan pengawalmu. Tetapi percayalah, meskipun aku seorang perampok, tetapi aku tidak akan mengotori halaman rumah sendiri dengan darah sana kadang. Jika yang melakukan itu kelompok yang lain, apakah kau bersedia membantu kami bertanya pemimpin pengawal itu? Kau aneh. Kau dapat mengerahkan pasukan pengawal di Watumas. Kau tidak perlu bantuanku. Untuk hidup pun, saat ini terasa sulit. Bahkan kami sudah mengambil barang-barang tabungan kami jawab pemimpin perampok itu. Kita akan pergi dari tempat ini. Kita akan berbicara lebih panjang gumam pemimpin pengawal itu. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang berada di sarangnya tengah membicarakan kerja mereka yang pertama. Ketika dua orang di antara mereka memasuki daerah Watumas dengan laku sandi, maka mereka pun segera dapat mendengar bahwa peristiwa itu telah menimbulkan persoalan di antara para pengawai. Bahkan telah tersebar kabar di antara penduduk, seolah-olah para perampok di perbatasan tidak lagi sempat melakukan kejahatannya di daerah Kabanaran, sehingga mereka melalukannya di daerah Watumas. Ketika hal itu dilaporkannya kepada Mahisa Bungalan, maka ia pun merasa bahwa usahanya sebagian kecil telah berhasil. Meskipun demikian, Mahisa Bungalan pun telah memperhitungkan, justru karena para pengawal di perbatasan itu telah mengadakan hubungan dengan para perampok, maka para pemimpin pengawal di perbatasan itu pun akan menghubungi para pemimpin perampok untuk membuktikan kebesaran berita itu. Tentu akan timbul persoalan berkata Mahisa Bungalan. Tetapi kita akan menyusulinya lagi dengan tindakan berikutnya. Sebenarnya lah, maka Mahisa Bungalan pun telah membawa sebagian dari pasukannya menyeberangi perbatasan. Dua orang petugas sandinya telah berhasil menemukan sasaran. Seorang saudagar kaya dianggap oleh orang-orang di sekitarnya sebagai seorang kaya yang sangat kikir. Kita harus berhati-hati. Orang-orang yang demikian biasanya mempunyai kekuatan di belakangnya untuk menakut-nakuti orang berkata Mahisa Bungalan. Tetapi apakah kekuatan yang ada padanya perlu dicemaskan bertanya seorang pengawal yang menyamar sebagai perampok itu. Bagaimanapun juga kita tidak boleh menjadi lengah jawab Mahisa Bungalan apalagi mungkin sekali mereka telah berhubungan dengan para pengawal bediwa Tumas. Memang mungkin jawab pengawal itu apalagi setelah mereka mengetahui perampokan yang pertama itu. Kita sudah melakukan dengan baik berkata Mahisa Bungalan kita tidak membawa barang-barang berharga itu seluruhnya. Justru hanya sebagian kecil, karena yang lain kita tinggalkan di pendapat dan halaman. Tetali mudah-mudahan barang-barang itu kembali kepada pemiliknya. Menurut pendengaran kami memang demikian jawab orang yang dengan laku sandi mendengarkan akibat dari perampokan itu. Demikianlah pada saat yang ditentukan, Mahisa Bungalan telah mendekati sebuah padukuhan dengan anak buahnya. Di padukuhan itulah saudagar kikir yang akan menjadi sasarannya itu tinggal. Setelah memperhatikan keadaan sebenak sambil menunggu tengah malam, Mahisa Bungalan dan orang-orangnya itu sempat beristirahat di pategalan yang sepi. Dua orang telah dikirim mendahului perjalanan revierka untuk melihat apakah di padukuhan itu ada tanda-tanda yang membahayakan. Ternyata bahwa jalan yang akan mereka lalui cukup lapang. Memang ada beberapa orang peronda di dalam gardu di ujung padukuhan, tetapi mereka akan dapat rencari jalan lain untuk memasuki padukuhan itu. Jika mungkin kita akan menghindari para peronda yang berada di gardu itu berkata Mahisa Bungalan. Dengan demikian kita tidak perlu bertempur. Sebab dengan pertempuran itu, bagaimanapun kita berhati-hati. Mungkin sekali senjata kita akan menggores lawan. Bahkan mungkin senjata mereka akan melukai kita. Jika darah telah menitik maka sulitlah bagi kita untuk menahan diri, meskipun aku tetap berpesan, kita bukan perampok yang sebenarnya. Orang-orang yang mengikutnya itu pun mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Bungalan berkata kita tidak akan membawa harta bendanya untuk kepentingan kita. Tetapi kita pun tidak akan meninggalkan harta benda itu di halaman. Kita akan meninggalkan sebagian besar dari kekayaannya bertebaran di jalan padukuhan, di bulak-bulak dan di pategalan. Setidak-tidaknya ia harus menyadari bahwa harta benda yang tertimbun itu akan dapat lenyap dalam sekejap. Alangkah baiknya jika yang bertebaran itu kemudian atau sebagian jatuh ke tangan orang-orang yang memerlukannya. Mereka akan takut memilikinya desis seseorang. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia pun sependapat bahwa orang-orang kebanyakan di sekitar saudagar kaya yang kikir itu tentu akan takut memilikinya. Namun demikian, maka ia berkata kita akan menebarkan kekayaannya yang disimpannya di tempat yang tidak pernah tersentuh tangan. Mungkin dalam wantu dekat tidak ada orang yang berani menilainya meskipun mereka menemukannya. Tetapi mungkin setelah beberapa lama, barang-barang yang dapat diketemukan itu akan bermanfaat bagi orang-orang miskin di sekitarnya. Namun tiba-tiba salah seorang pemimpin pengawal yang menjadikan diri mereka perampok itu berkata bagaimana kalau kita bawa saja sebagian dari harta benda orang kikir itu. Tidak untuk kita miliki, tetapi pada suatu saat akan kita kembalikan kepada orang-orang kikir di sekitarnya dalam. Wujud yang lain, yang tidak akan mungkin dituntut oleh orang kaya yang kikir itu. Mahisa Bungalan berpikir sejenak. Namun kesempatannya tidak terlalu panjang. Mereka sudah menjadi semakin dekat dengan sasaran. Karena itu maka Mahisa Bungalan kemudian mengambil keputusan ya. Aku sependapt. Keputusan itulah yang kemudian menjalar kepada para perampok yang aneh itu. Mereka pun mendapat umu wenang untuk membawa barang-barang dari orang kaya yang kikir itu. Sebagaimana dikehendaki, maka para pengawal yang menjadikan diri mereka perampok itu berusaha untuk tidak melalui pintu gerbang padukuhan. Dengan hati-hati mereka memilih jalan yang sepi meskipun mereka harus meloncati dinding padukuhan. Para pengawal itu tidak banyak mengalami kesulitan. Kemampuan mereka yang tinggi, melampaui kemampuan perampok yang sebenarnya telah mempermudah usaha mereka mendekati rumah orang kaya itu tanpa diketahui oleh para peronda. Ketika mereka mendekati regol halaman rumah saudagar kaya itu, mereka melihat bahwa regol itu tertutup. Dengan hati-hati para pengawal itu pun mendekati dinding halaman dari arah samping, sehingga sebagian dari mereka justru berada di halaman sebelah halaman saudagar kaya itu. Lahatlah desisma hisab bungalan kepada seorang pengawal apakah ada seseorang yang menjaga regol itu. Pengawal itu segera beringsut. Tetapi ia harus sangat berhati-hati. Menurut perhitungan, maka di rumah itu tentu. Terdapat penjaga yang dapat melindungi kekayaan saudagar yang kikir itu. Sebenarnya lah, pengawal yang mengamati regol itu mendengar suara dan orang yang sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba saja pengawal itu ingin mendengarkan apa saja yang mereka percakapkan. Dari balik pintu ia mendengar seseorang berkata, Saudagar itu tidak menyetujui meskipun aku sudah mengemukakan alasan-alasan yang seharusnya dapat ia mengerti. Anakku sakit dan keluarga istriku memerlukan uang untuk membeli benih palawija. Ia memang kikir sekali sahut yang lain. Aku sebenarnya sudah jemuh bekerja di sini. Tetapi aku tidak akan mendapatkan pekerjaan lain jika aku keluar dari tempat ini. Sementara sawahku yang tandus itu tidak memberikan makan yang cukup bagi keluargaku. Tetapi rasa-rasanya kurang seimbang jika kita perbandingkan antara tugas kita yang bertarungnya wa itu dengan upah yang kita terima berkata yang seorang. Apa boleh buat, untuk sementara aku harus bertahan. Mudah-mudahan selama bertahan di sini, kita tidak cepat mati. Para perampok yang tidak sempat merampok ke Pakuon Kabanaran telah merampok di daerah waktu mas jawab yang lain. Tiba-tiba saja timbul keinginan pengawai itu untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan dapat menghindarkan perkelahian. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berdesis di luar pintu tegol kau benar ke sana. Kami telah datang kemari karena itu sering tak melancat. Dengan geram salah seorang dari keduanya bertanya siapa kau? Sudah kau sebut-sebut dalam pembicaraanmu. Aku tidak datang sendiri. Tetapi sekelompok, bukalah pintu. Aku akan berbicara dengan baik berkata pengawal di luar pintu itu. Tidak geram penjaga di dalam pintu kami bertugas di sini. Kami akan menghalau siapa saja yang berani mengganggu rumah ini. Jangan terlalu garang kisanak berkata pengawal itu. Aku mendengar apa yang kau bicarakan. Kalian mengeluh bahwa apa yang kalian dapat dari saudagar itu tidak seimbang dengan jerih payah yang kau berikan. Bukankah begitu? Jika kalian memaksa diri melawan kami, maka akibat yang paling pahit akan kalian alami. Mungkin kalian adalah orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Tetapi lawanmu akan terlalu banyak, karena kami datang dalam jumlah yang besar. Sementara itu, orang-orang di sekitar rumah saudagar yang kikir ini tidak akan membantumu. Kami tidak hanya berdua jawab menjaga regul itu tetapi kami berempat. Dua orang di antara kami tidur di pendapa. Mereka akan segera bangun dan ikut serta menangkap kalian. Apa artinya empat orang bagi kelompok kami jawab pengawal itu berpikirlah. Jika kalian memang berniat untuk mempertaruhkan nyawa kalian untuk upah yang tidak seimbang itu kami pun tidak berkeberatan, meskipun sebenarnya kami merasa sayang akan keadaanmu seluarga, anak istanmu dan mungkin orang tuamu. Penjaga regul itu menjadi haran. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang perampok dapat berbicara tentang keluarga, anak dan istri. Namun demikian, salah seorang dari mereka menjawab kau menakut-nakuti kami. Jangan menyangka bahwa kau dapat berbuat demikian terhadap kami. Tidak kisana. Aku tidak menakut-nakuti jawab pengawal itu tetapi aku mendengar apa yang kalian percakapkan itu. Kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan tidak sesuai dengan upah yang kalian terima. Karena itu jangan korbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak akan berarti apa-apa bagi hidupmu. Tetapi jika aku kehilangan pekerjaan ini, hidupku akan menjadi semakin sulit jawab salah seorang dari mereka. Lebih baik kehilangan pekerjaan itu daripada kehilangan nyawamu. Jawab pengawal itu sudahlah. Buka pintunya dan beri kesempatan aku menjelaskan. Kedua orang itu menjadi ragu-ragu. Sementara itu pengawal itu berkata atau kau perlu bukti bahwa kami dapat berbuat seperti yang aku katakan. Tiba-tiba saja salah seorang menjawab ya. Buktikan bahwa kau dapat melakukannya. Pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Baiklah. Kami akan memasuki halaman ini. Tetapi kami tidak berniat untuk bertempur jika kalian tidak mendahului. Tidak ada jawaban. Sementara itu pengawal itu pun berkata tunggulah sebentar. Aku akan memberitahukan kepada kawan-kawanku. Pengawal itu tidak menunggu jawaban. Sejenak ia merayap meninggalkan regol kembali kepada Mahisa Bungalan. Dengan singkat ia menceritakan keadaan penjaga regol itu dan percakapannya dengan mereka. Baiklah. Kita akan memasuki halaman. Tetapi janyan berbuat sesuatu lebih dahulu berkata Mahisa Bungalan. Pesan itu pun telah merambat dari seorang ke orang lain sehingga seluruh kelompok itu mengerti maksudnya. Sejenak kemudian, maka Mahisa Bungalan memberikan isyarat bunyi sebagai perintah kepada para pengawal untuk dengan serentak meloncati dinding dan memasuki halaman. Kehadiran mereka benar-benar mengejutkan dua orang penjaga regol yang masih berada di tempatnya. Keduanya menyangka bahwa sekelompok perampok akan merusak pintu regol. Karena itu dengan senjata telanjang keduanya menunggui pintu itu, sementara kedua kawannya telah terbangun pula, meskipun mereka masih berada di pendapa. Sebelum keempat orang penjaga itu berbuat sesuatu, pengawal yang menyebut diri mereka perampok itu telah memenuhi halaman. Sementara pengawal yang telah berbicara dengan dua orang pengawal itu maju mendekati keduanya yang termangu-mangu. Nah, bukankan aku berkata sebenarnya desis pengawal itu. Kedua orang penjaga itu tertegun. Mereka melihat sekelompok orang yang disangkanya benar-benar perampok telah berada di depan hidungnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh salah seorang di antara mereka, bahwa jumlah mereka terlalu banyak. Apakah kalian berempat akan melawan bertanya pengawal itu? Keempat orang yang terpisah itu ragu-ragu. Mereka yakin bahwa para perampok itu dapat berbuat sangat kasar terhadap mereka. Bahkan membunuhnya. Upah yang kalian terima sama sekali tidak seimbang dengan taruhan yang kalian berikan berkata pengawal itu. Kau sendiri menyadari. Karena itu, menyerah sajalah. Kami tidak akan mengganggu kalian, kecuali jika kalian melakukan sesuatu yang dapat mengganggu kerja kami. Keempat orang itu masih membeku. Cepat, menyerahlah ulang pengawal itu. Jangan menunggu kami kehabisan kesabaran. Letakkan senjata kalian sebelum jantung kalian terbelah. Keempat, penjaga itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Yang ada di halaman itu adalah perampok-perampok yang garang dan mempunyai pengalaman yang luas tentang benturan kekerasan. Karena itu, maka ketika seorang di antara mereka meletakkan senjatanya, maka yang lain pun segera melakukannya pula. Ternyata kalian cukup bijaksana berkata pengawal itu. Kalian tidak mau mengorbankan diri untuk upah yang tidak memadai. Silahkan kalian duduk di sudut pendapa. Biarlah dua orang kawan kami mengawasi kalimah. Sementara kami akan melakukan tugas kami keempat orang itu pun kemudian duduk di pendapa. Namun salah seorang dari mereka berdesis ikat kami. Agar tidak mendapat tuduhan yang dapat menjerat leher kami. Seolah-olah kami telah memberikan jalan kepada sekelompok perampok untuk merampok di rumah ini. Pengawal itu memandang Mahisa Bungalan sejenak. Ketika kemudian Mahisa Bungalan mengangguk, maka keempat orang itu pun kemudian diikat dengan ikat kepala mereka masing-masing. Dalam pada itu, keributan yang terjadi di pendapa itu ternyata telah membangunkan saudagar kaya yang kikir itu. Sesaat ia mencoba mendengarkan apa yang telah terjadi di luar. Dengan hati-hati ia mendekati pintu peringgitan. Namun ia tidak berani membuka dan mengintip keluar. Tetapi suara-suara yang didengarnya telah meyakinkannya bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Tetapi saudagar kaya yang kikir itu sama sekali tidak mendengar perkekayaan teradi. Karena itu, ia menjadi ragu-ragu. Yang didengarnya hanyalah percakapan yang tidak jelas. Namun ia terkejut bahwa tiba-tiba pintu peringgitan di hadapannya itu diketuk keras-keras. Hampir saja ia terlonjak dan berteriak. Namun ia berhasil menguasai diri. Karena itu, ia hanya bergeser saja surut beberapa langkah. Buka pintu terdengar suara garang di luar. Saudagar itu menjadi sangat berdebar-debar. Agaknya telah datang sekelompok perampok yang telah berhasil menguasai para penjaganya. Buka pintu sekali ia gitar dengar suara itu. Saudagar kaya itu termangu-mangu. Namun di luar terdengar suara rumahmu sudah dikepung. Jangan mencoba lari lewat pintu-pintu butulan. Tidak ada gunanya. Bahkan mungkin hanya akan mencelakakan saja. Keempat orang upahanmu telah kami tangkap dan kami ikat, karena mereka tidak akan mampu melawan kami dalam jumlah yang lima kali lipat. Sudagar itu menjadi gemetar. Nampaknya memang tidak ada harapan lagi. Yang datang lima kali lipat dari jumlah orang-orangnya. Meskipun demikian ia mencoba menjawab kalian berbohong. Jangan bodoh. Kami dapat membakar rumahmu dengan segala isinya bentak pengawal di luar pintu cepat, buka pintu. Kami bukan tamu yang mengenal sopan santun dan unggah ungguh. Tetapi kami adalah orang-orang kasar yang tidak punya kesabaran. Saudagar di dalam rumahnya itu menjadi semakin gelisah. Agaknya orang-orang yang di luar itu benar-benar bukan orang yang mengenal ungguh-ungguh. Ternyata bahwa sejenak kemudian mereka telah mengetuk pintu semakin keras. Apakah kau menunggu rumahmu menjadi abu bentak orang yang mengetuk pintu itu? Saudagar itu menjadi gemetar. Karena itu, maka ia tidak mempunyai pilihan lain. Kepercayaannya agaknya sudah tidak berdaya lagi, karena yang datang terlalu banyak. Karena itu, maka dengan tangan gemetar itu pun telah membuka pintu peringgitan. Demikian pintu itu terbuka, maka dua orang yang berdiri di depan pintu telah mengacungkan pedangnya ke dadanya. Kau akan melawan bertanya salah seorang. Sebenarnya lah yang datang memang terlalu banyak. Apalagi menurut orang yang mengetuk pintunya, rumah itu sudah dikepung. Karena itu, maka ia pun tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Apalagi ketika kemudian ia melihat keempat perang penjaga rumahnya sudah terikat. Jangan membuat gaduh berkata salah seorang pengawal. Kumpulkan semua keluargamu, istri dan anak. Anakmu, pelayan-pelayanmu dan siapa saja yang berada di rumah ini. Saudagar itu tidak dapat membantah lagi. Semua keluarganya pun dikumpulkannya. Mereka terpaksa duduk diam dijaga oleh tiga orang berwajah garang dan berpakaian serba hitam. Seorang di antara anak saudagar kaya itu, menangis tidak henti-hentinya. Betapapun para perampok itu mementaknya, namun anak itu masih tetap menangis saja. Biarkan saja desis Mahisa Bungalan yang juga berpakaian seperti kawan-kawannya. Seorang pengawal pun kemudian bertanya kepada saudagar kaya itu tunjukkan, di mana harta bendamu kau simpan. Saudagar itu menjadi gemetar. Tetapi ia menjawab aku tidak mempunyai harta benda berlebih-lebihan, selain yang nampak di ruangan-ruangan ini. Jangan bohong orang yang bertanya itu membentak. Saudagar itu terkejut. Sementara anaknya menangis semakin keras. Tetapi orang-orang kasar itu tidak menghiraukannya. Bahkan salah seorang berkata nah, kau tahu. Menangis terlalu lama tidak baik bagi anak-anak. Mungkin ia akan menjadi sesak nafas. Mungkin menjadi lemas. Mungkin masih akan dapat timbul akibat-akibat yang lain. Saudagar itu termangu-mangu. Sementara orang kasar itu berkata lagi tetapi lebih parah lagi jika kamilah yang kehilangan kesabaran. Akibat yang timbul akan lebih parah dari sekedar sesak nafas, lemas atau akibat-akibat yang lain dari tangisnya. Jangan-jangan ganggu anakku tangis istri saudagar itu. Terserah kepada kalian berkata orang kasar itu. Apakah kalian lebih sayang akan harta bendamu, atau kalian lebih sayang kepada anakmu? Kedua-duanya desis saudagar itu. Aku hanya memberimu kesempatan memiliki salah satu geram orang kasar itu. Jangan ganggu anakku tangis istri saudagar itu semakin memelas. Berkatalah kepada suamimu berkata perampok yang garang itu. Istri saudagar itu memandang suaminya sejenak. Lalu katanya berikan. Berikan semuanya yang diminta. Tetapi jangan anakku. Saudagar itu termangu-mangu. Ia adalah orang yang sangat kikir. Orang yang seluruh hidupnya diabdikannya kepada harta benda yang dikumpulkannya dengan sangat tekun. Karena itu, maka ia harus berpikir berulang kali untuk mengambil keputusan. Tetapi istrinya lah yang menangis berikan. Berikan. Aku memerlukan anak ini lebih dari segala galanya. Saudagar yang kikir itu menjadi sangat bingung. Ia sayang kepada anak-anaknya tetapi ia pun sayang sekali kepada harta bendanya. Cepat ambil keputusan bentak perampok itu. Saudagar itu menjadi semakin bingung. Hampir menangis ia berkata jangan sudutkan aku ke dalam kesulitan semacam ini. Baiklah berkata perampok itu jika demikian, aku akan membakar rumah ini bersama segala isinya. Kau, istri dan anak-anakmu. Jangan anak-anakku tangis istrinya bakar aku dan isi rumah ini. Harta benda terkutuk itu. Teapi selamatkan anak-anakku. Saudagar itu bahkan menangis lebih keras lagi aku menjadi bingung sekali. Tetapi tangisnya terputus ketika ujung belati menyentuh lehernya. Aku dapat memutuskan leharmu dan menghentikan tangismu yang gila ini. Bukankah kau seorang laki-laki? Bukankah kau seorang yang sangat kikir? Yang sampai hati melihat saudara sepupumu kelaparan dan telanjang? Kenapa kau begitu cengeng dan menangis seperti anak-anak? Dada saudagar itu menjadi sesat. Namun akhirnya ia berkata jangan bunuh aku. Nah, jika demikian, dirnana kau menyimpan harta bendamu yang kau kumpulkan dengan kera yang sangat licik. Kau hisap tetangga-tetanggamu dengan segala macam kera. Kau timbuni dirimu dengan keuntungan yang melimpah ruah. Kau biarkan orang lain menjadi miskin karena pokalmu berkata perampok yang kasar itu. Sekarang, tunjukkan. Di mana harta bendamu? Orang itu tidak dapat menolak lagi. Dengan sendat ia berkata aku menyimpannya di bawah pembaringan. Perampok itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian mendorong saudagar itu sambil membentak. Tunjukkan aku, di mana pembaringanmu? Saudagar yang ketakutan itu pun kemudian pergi ke sentong kiri. Cahaya lampu yang redup membuat ruangan itu tidak cukup terang. Tetapi seorang perampok yang lain telah membawa lampu yang lebih besar memasuki ruangan itu. Di kolong pembaringan ini bertanya perampok di bawah kolong desis saudagar itu. Cepat ambil bentak perampok yang kasar itu. Saudagar itu pun kemudian membuka pembaringannya. Diambilnya galar ambennya satu demi satu. Baru kemudian nampak di sudut kolong pembaringannya terdapat sehelai kepang bambu terbentang di atas lantai batu. Sejenak saudagar itu ragu-ragu. Tetapi perampok yang kasar itu telah mendorongnya dengan ujung pisau belati. Demikianlah, maka akhirnya saudagar itu terpaksa mengangkat dua buah peti dibantu oleh dua orang perampok yang selalu mengancamnya. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar saudagar itu meletakkan kedua peti itu di depan pintu sentongnya. Terima kasih berkata para perampok itu aku akan melihat, apakah isi petimu ini. Kedua peti kayu itu pun kemudian telah dibuka. Isinya memang menggetarkan. Saudagar itu benar-benar seorang kaya raya, meskipun pada sisi luar dari kehidupannya sehari-hari tidak terlalu nampak. Kisanak berkata perampok yang kasar itu ternyata aku memang memerlukan barang-barang ini. Tetapi kami. Bukannya orang yang tidak berjantung. Kami akan membawa satu saja dari kedua petimu ini. Jangan tangis saudagar kaya itu. Oh, jika demikian aku akan membawa kedua-keduanya berkata perampok itu kemudian. Jangan, jangan saudagar itu menangis lagi. Karena itu, katakan. Yang manakah yang harus aku bawa? Satu, atau dua atau seisi rumahmu ini perampok itu mulai membentak, sementara pisau belatinya mulai menyentuh tubuh saudagar itu lagi. Katanya pula jika kau tidak mau melepaskan kedua-keduanya, maka nyawamulah yang akan terlepas. Akhirnya aku akan memiliki kedua petimu itu pula. Saudagar itu benar-benar tidak berdaya. Para perampok itu pun telah memilih satu dari kedua petinya dan siap untuk membawanya, sementara saudagar itu hampir menjadi pingsan karenanya. Beberapa orang kawan perampok itu pun kemudian menggotong peti yang telah dipilih berisi barang-barang yang sangat berharga, meskipun peti yang ditinggalkan itu pun berisi barang-barang berharga pula. Terima kasih kisanak berkata perampok itu kami akan segera meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan anakmu segera berhenti menangis. Dan kau sendiri juga berhenti menangis. Kau tidak perlu kecewa karena barang-barangmu ini kami bawa, karena tidak ada gunanya. Saudagar itu tidak mampu untuk menjawab. Jantungnya bagaikan berhenti berdetak ketika para perampok itu kemudian meninggalkan rumahnya dengan mengusung satu di antara kedua petinya. Ketika para perampok itu sudah berada di halaman, maka salah seorang dari mereka masih berpesan dengar kisanak. Jangan membuat geladuh, agar kami tidak kembali untuk mengambil petimu yang satu lagi. Saudagar itu tidak menjawab. Ia hanya dapat memandangi saja para perampok itu hilang di balik pintu regol. Namun dalam pada itu, demikian para perampok itu pergi, tiba-tiba saja saudagar itu telah melompat ke arah keempat orang penjaga rumahnya sambil berteriak. Bunyikan kentongan. Cepat. Keempat orang penjaga rumah saudagar itu saling berpandangan. Tetapi mereka masih belum bergerak sama sekali. Cepat. Bunyikan kentongan berkata saudagar itu hampir berteriak. Kami terikat sahut salah seorang dari para penjaga rumahnya. Saudagar itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian dengan tergesa-gesa ia melepas ikatan orang-orangnya yang memelenggu tangan mereka. Cepat saudagar itu sudah berteriak. Apakah ada artinya bertanya salah seorang penjaganya? Biar orang-orang seluruh padukuhan ini terbangun jawab saudagar itu. Tetapi perampok itu sudah jauh jawab orangnya yang lain. Tidak peduli. Cepat lakukan bentak saudagar itu. Salah seorang dari para penjaga itu pun kemudian dengan segan pergi ke regol. Sejenak kemudian terdengar suara kentongan di regol halaman saudagar kaya itu memecah sepinya malam. Ternyata suara kentongan itu telah mengejutkan orang-orang yang mendengarnya. Satu dua orang yang tidak mengerti apa yang terjadi telah menyambung dengan bunyi kentongan pula. Sejenak kemudian padukuhan itu telah dipenuhi suara titir. Beberapa orang telah berlari-larian keluar rumahnya. Namun ketika mereka mendengar bahwa rumah saudagar kaya yang kikir itulah yang dirampok, maka seorang demi seorang telah masuk kembali ke dalam rumahnya. Suara kentongan pun semakin lama menjadi semakin jarang, sehingga akhirnya hanya beberapa kentongan sajalah yang masih berbunyi. Biar sajalah desis seseorang saudagar kaya itu sekali-sekali memang memerlukan pelajaran. Orang itu sangat kikir sahut yang lain aku tidak mau mempertaruhkan diri untuk melawan para perampok bagi saudagar kikit itu. Tetapi jika kita tidak berbuat apa-apa maka para perampok itu akan mengulangi lagi perbuatannya di padukuhan ini, seolah-olah kami semuanya adalah pengecut berkata seseorang. Jika pada saat lain terjadi pada orang lain, kita akan bertindak sahut seorang anak muda. Ternyata tidak seorang pun yang menaruh perhatian terhadap peristiwa yang baru saja terjadi. Karena itu, justru suara kentongan pun menjadi lenyap, kecuali suara kentongan di regol saudagar kaya itu sendiri. Tetapi, justru di padukuhan saudagar kaya itu suara kentongan berhenti, di padukuhan-padukuhan lain, suara itu sudah menjalar, padukuhan terdekat yang mendengar suara kentongan itu, telah menyambutnya dan mengembangkannya. Demikian sahut menyahut sehingga di beberapa padukuhan suara kentongan itu masih bergema. Dalam pada itu sekelompok pengawal Pakuon Kabanaran yang telah mendapat tempaan khusus itu sama sekali tidak menghiraukan suara kentongan itu. Seandainya laki-laki dari beberapa padukuhan akan mengejarnya, maka merekali duk akan menjadi gentar. Namun demikian Mahisa Bungalan memperingatkan. Ingatkan, ingat, jika kalian harus berhadapan dengan sekelompok orang Pakuon Watumas, kalian tidak boleh bertindak semena-mena. Kalian memang mempunyai kelebihan dari mereka, tetapi tidak sepantasnya kalian kehilangan pengamatan diri dan berbuat benar-benar seperti segerombolan perampok. Para pengawal itu mengangguk-angguk. Namun selagi orang-orang dari padukuhan tetangga mencari keterangan, maka para pengawal yang merampok itu pun menjadi semakin jauh. Dalam pada itu, saudagar kaya yang kikir itu menjadi heran bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepadanya untuk membantu. Para penjagar golnya pun melihat bahwa orang-orang padukuhan itu tidak menghiraukannya sama sekali. Bahkan mereka pun telah kembali masuk kedai rumah masing-masing. Kenapa mereka berbuat begitu gila teriak saudagar kaya yang kikir itu? Aku tidak tahu jawab penjaganya. Mereka sama sekali tidak mengenal terima kasih geram saudagar kikir itu tanpa aku. Mereka akan mati kelaparan di musim pacekli. Aku adalah orang yang memberi pinjaman kepada mereka sehingga anak-anak mereka tidak mati kelaparan. Namun dalam keadaan begini mereka sama sekali tidak bersedia membantu aku. Para penjaga rumah saudagar itu sama sekali tidak menyaut. Tetapi mereka mengerti bahwa sebenarnya lah saudagar itu adalah orang yang sangat kikir. Jika saudagar itu bersedia memberikan pinjaman, maka pada saatnya tetangga-tetangganya harus mengembalikan berlipat ganda. Tanpa kemungkinan itu, maka saudagar itu akan sampai hati menolak permintaan pinjam seseorang untuk membeli obat bagi kelurganya yang sakit keras. Namun dalam pada itu, peristiwa itu adalah satu peringatan yang sangat keras bagi saudagar yang kaya tetapi sangat kikir itu. Ia sudah kehilangan sebagian dari simpanannya. Sementara tetangga-tetangganya sama sekali tidak menghiraukannya ketika rumahnya dirampok oleh segerombolan orang. Bagaimanapun juga ia harus menilai keadaannya. Meskipun sulit baginya untuk merubah perangainya itu. Sementara itu, maka Mahisa Bungalan dan para pengawal dari Pakuon Kabanaran yang telah menjadi sekelompok perampok itu telah menuju ke perbatasan. Sejenak kemudian mereka pun telah memasuki hutan kecil yang memisahkan Pakuon Kabanaran dan Pakuon Watumas, sambil membawa satu peti harta benda saudagar yang sangat kikir itu. Perampokan itu pun segera tersebar ke padukuhan-padukuhan di perbatasan. Para pengawal di Pakuon Watumas yang mendengar hal itu pun segera berdatangan. Seperti perampokan yang pernah terjadi, maka peristiwa itu pun telah membuat pemimpin pengawal menjadi marah. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian para pengawal. Pada peristiwa yang pertama, sebagian dari harta benda yang dirampok telah bertebaran di pendapat dan halaman rumah, sehingga pemiliknya masih sempat mengumpulkannya. Sementara itu pada peristiwa yang kedua, para perampok itu hanya membawa satu dari dua peti yang seolah-olah sudah tersedia. Menarik sekali berkata pemimpin perampok aku kira hal ini jarang sekali terjadi. Para perampok itu tidak akan berbelas kasihan meninggalkan satu peti dari dua peti yang sudah diketemukannya. Mereka juga tidak akan menyebar perhiasan di halaman seperti yang pernah terjadi. Para pengawal hanya dapat mengangguk-angguk saja. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Ketika sekali lagi pemimpin pengawal itu menemui para perampok yang bersarang di hutan-hutan di Telatah Watumas, maka mereka pun mendapat jawaban serupa sebagaimana pernah dikatakan oleh pemimpin perampok itu. Tidak mungkin terjadi berkata pemimpin perampok itu. Orang-orangku bukan orang-orang gila. Meskipun mereka orang-orang kasar, tetapi mereka memegang teguh janji. Kami tidak akan melakukannya di daerah Watumas sendiri. Jika demikian, aku minta kalian membantu kami berkata pengawal itu mau tidak mau. Jika kalian tidak bersedia, maka kami akan tetap menuduh kalian terlibat ke dalam perampokan yang aneh itu. Pemimpin perampok itu tidak dapat membantah. Ia sadar, untuk mengatasi kejahatan, maka para pengawal terbiasa memergunakan orang-orang dari lingkungan yang sama. Karena itu maka katanya kami akan membantu. Tetapi kalian harus mempercayai kami. Tanda-tanda dari perampokan itu pun jauh berbeda dari yang kami lakukan. Kami tidak akan pernah menyisakan barang-barang yang telah kami dapatkan di rumah itu, atau sebutir permata pun yang jatuh dari tangan kami. Kalian tidak perlu bertindak sebagaimana kami lakukan. Tetapi bantu kami mengawasi daerah ini. Beri laporan kepada kami apa yang kalian ketahui kemudian. Kamilah yang akan bertindak atas para perampok itu berkata pemimpin pengawal itu. Tetapi jangan curigai kami dalam hal ini berkata pemimpin perampok itu. Demikianlah, untuk menghilangkan segala kecurigaan, maka para perampok itu terpaksa bekerja keras untuk ikut serta memecahkan teka-teki tentang perampokan itu. Sementara itu, kegelisahan mulai merayapi hati rakyat Watumas. Mereka mulai dibayangi oleh ketakutan di malam hari. Lebih-lebih orang-orang yang memiliki sedikit kekayaan di perbatasan. Namun dalam pada itu, ternyata Akwudi Watumas memiliki perhitungan yang cermat. Meskipun ia belum menyatakan dengan terbuka, tetapi ia sudah berbuat dengan beberapa orang pemimpin di Pakuon itu. Orang-orang Pakuon Kabanaran telah mendendam kita berkata Akwu itu tidak mustahil bahwa mereka telah melakukan sesuatu untuk membalas dendam. Mungkin sekali sahut seorang senopati karena itu, maka pengawalan di daerah yang rawan itu harus diperkuat. Bagaimana sikap pangeran Indra Sunu bertanya seorang senopati yang lain? Masih belum jelas. Tetapi ia sudah bersedia melibatkan diri dengan pengikut-pengikutnya yang terdiri dari beberapa padepokan yang besar. Senopatinya terjadi perselisihan terbuka, maka ia mempunyai kekuatan untuk ikut serta menghancurkan Kabanaran. Pangeran Indra Sunu pernah menduduki kota Pakuon untuk beberapa lamanya. Tetapi karena ia memang tidak ingin merebut kekuasaan, selain sekedar memberikan peringatan saja kepada Akwu Suwala Tama jawab Akwu di Watumas. Namun kemudian tetapi kita tidak tergantung kepada pangeran Indra Sunu. Kita mempunyai sikap dan kekuatan. Menghadapi Kabanaran, Watumas sama sekali tidak gentar. Bahkan kita akan mempunyai alasan untuk menentukan sikap atas perbatasan di kemudian hari jika perang terjadi. Kami yakin akan dapat mengalahkan Kabanaran. Sementara itu kita pun akan dapat mempertahankan kebenaran sikap kita, seandainya kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan para penguasa di Kediri, bahkan Singasari sekalipun. Para Senopati mengangguk-angguk. Watumas memang cukup kuat. Sementara para pemimpin di perbatasan menganggap bahwa para pengawal di Kabanaran sudah gelisah dan kehabisan akal menghadapi sekelompok perampok. Apalagi jika mereka benar-benar berhadapan dengan Watumas. Namun dalam pada itu, Akwu Suwala Tama yang menyetujui sikap Mahisa Bungalan untuk mengadakan balasan atas sikap Akwu di Watumas tentang perbatasan. Telah memperhitungkan pula segala kemungkinan yang terjadi. Karena itu, maka dengan sungguh-sungguh para pengawal di Kabanaran telah meningkatkan kemampuan mereka. Bahkan Akwu Suwala Tama telah memanggil anak-anak muda yang bersedia untuk ikut serta menjadi pengawal Pakuon. Mereka yang menyatakan dirinya bersedia, telah dimasukkan ke dalam sebuah barak untuk ditempa menjadi seorang pengawal yang tangguh. Sementara itu, Mahisa Bungalan telah membuat kebijaksanaan tentang rencananya. Harta benda yang didapatnya dari perampokan itu, sebagaimana pernah dibicarakan, akan ditukarnya dalam wujud yang lain. Kemudian harta benda itu akan dikembalikannya kepada orang-orang di sekitar saudagar yang kikir itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun tidak menolak pendapat, bahwa sebagian dari harta benda yang akan dijual itu akan dipergunakan untuk membayai tugas-tugas mereka di perbatasan, jika Akwu Suwala Tama menyetujui. Ketika seorang penghubung menghadap, ternyata Akwu tidak berkeberatan. Namun Akwu berpesan, bahwa hal itu tidak akan menenggelamkan tugas pokok mereka. Beberapa orang dalam tugas Sandi telah memasuki daerah waktu emas untuk menjual perhiasan-perhiasan itu. Meskipun mereka harus berhati-hati, namun para petugas Sandi itu dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka berhasil menghubungi saudagar-saudagar emas dan permata yang dengan gelap mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka tidak segan-segan merupakan bentuk perhitungan-perhitungan yang dibelinya di luar pengamatan para pengawal, karena mereka pun tahu bahwa barang-barang itu adalah barang-barang yang didapat dari tindakan terlarang. Dengan wujud yang berbeda, maka mereka dapat menjual barang-barang berharga itu dengan bebas. Hasil perjuangan itulah yang kemudian dipergunakan oleh para pengawal dari Kabanaran untuk menolong rang-orang yang terlalu miskin yang hidup di sekitar saudagar kaya yang telah dirampok. Meskipun tidak dengan semata meta, namun ada juga yang dengan teus terang memberikan uang kepada orang keserakat karena mereka telah terlibat hutang terlalu besar. Betapapun juga hal itu dilakukan dengan diam-diam, namun akhirnya tercium juga oleh bebahu padukuhan. Karena itu, maka mereka pun telah mendatangi beberapa orang yang telah mendapat uang dari orang-orang yang tidak dikenal itu. Siapa mereka bertanya bebahu padukuhan itu? Orang-orang itu hanya menggeleng saja. Seorang ibu tua berkata mereka datang dengan tiba-tiba. Mereka mengetahui kesulitan hidup yang aku derita dengan dua orang anak-anakku. Tanpa aku minta, mereka memberikan sejumlah uang agar aku menebus hasil sawahku yang udah aku gadaikan untuk menyambung hidup. Sementara orang-orang lain berkata orang-orang itu berpesan untuk mengikhlaskan saja hasil sawah satu panenan yang sudah tergadai. Mereka memberi uang untuk bekal hidupku menjelang panen berikutnya, tetapi dengan pesan, agar aku tidak menggadaikannya lagi. Aneh berkata bebahu padukuhan itu siapakah sebenarnya mereka, teka teki tantang perampokan tenang perampokan itu belum terpecahkan. Kemudian timbul teka teki yang lain lagi. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan itu. Meskipun demikian, para bebahu itu sama sekali tidak mengganggu orang-orang yang telah mendapat uang oleh pihak yang tidak mereka ketahui. Nampaknya ada hubungannya dengan sikap belas kasihan, karena pemerasan yang telah dilakukan oleh saudagar yang kaya dan kikir itu. Setelah perampokan terjadi, maka ia justru menjadi semakin garang. Ia berusaha untuk mendapat ganti harta bendanya yang telah dibawa oleh para perampok. Namun bahwa ada pihak tertentu yang telah membagikan uang kepada orang-orang miskin, maka usaha saudagar kaya itu tidak sepenuhnya berhasil. Orang-orang yang sudah mendapat uang dari orang yang tidak dikenal itu, ternyata tidak memerlukan lagi pinjaman yang menjerat dari saudagar kaya itu. Sikap saudagar kaya itu telah menimbulkan akibat pula pada penjaga rumahnya. Karena tidak tahan lagi melihat sikap saudagar itu, maka mereka pun berniat untuk meninggalkan pekerjaannya. Apalagi ketika datang orang yang tidak dikenalnya dan memberi sekedar ruang untuk modal berusaha kecil-kecilan. Kau dapat membuka kedai berkata orang yang tidak dikenal itu atau barangkali usaha lain yang lebih baik dari mempertaruhkan nyawa. Namun peristiwa-peristiwa itu sama sekali tidak memberikan kesadaran kepada saudagar kaya yang kikir itu. Bahkan ketika istrinya yang tidak betah lagi meninggalkannya dengan anak-anaknya, maka ia pun tidak berubah pendirian. Dibiarkannya istri dan anak-anaknya pergi tanpa bekal sama sekali. Tetapi aneh, bahwa seseorang yang tidak dikenal telah datang ke rumah istri dan anak-anak saudagar kaya yang kembali ke orang tuanya itu. Orang itu telah memberikan uang dalam jumlah yang cukup besar untuk beaya hidup istri dan anak-anak saudagar kaya itu. Namun akhirnya, saudagar kaya itu tidak dapat mempertahankan keseimbangan jiwanya. Dalam kekalutan itu, sekali lagi datang kepadanya beberapa orang perampok. Mereka telah mengambil sebagian besar dari harta bendanya yang tersisa. Lebih dari separoh isi peti yang satu lagi telah dibawa oleh perampok itu. Saudagar itu menangis meraung-raung seperti kanak-kanak. Beberapa orang tetangga telah datang ke rumahnya. Betapapun juga mereka tidak sampai hati melihat tingkah laku saudagar itu. Orang yang kikir itu menangis sampai tengah hari berikutnya. Dengan pedih istrinya akhirnya berkata kepadanya, justru karena saudagar itu terganggu jiwanya, namun karena kesabaran dan kesetiaan istrinya, akhirnya saudagar itu berangsur sembuh. Bahkan kemudian seolah-olah ia telah memandang wajahnya di depan wajah air yang tenang mening. Dilihatnya cacat dan celanya, sehingga akhirnya ia telah berubah sama sekali. Yang terjadi itu adalah satu dari berbagai peristiwa yang menggelisahkan di perbatasan Pakuon Watumas. Pada saat-saat itu ternyata telah terjadi pula peristiwa-peristiwa yang lain. Perampokan masih saja terjadi, sementara ada orang-orang yang mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang tidak dikenal. Namun betapapun cermatnya usaha orang-orang kabanaran dalam pekerjaannya, namun pada suatu saat, kelompok itu dapat dilihat oleh seorang dari gerombolan perampok yang tinggal di hutan perbatasan. Orang yang mengetahui bahwa para pengawal di Watumas telah mencurigai kawan-kawannya dan bahkan telah minta agar mereka membantu mengamati perampok-perampok yang berkeliaran di daerah Pakuon Watumas itu pun segera melaporkan kepada pemimpinnya. Gila berkata pemimpin perampok itu para pengawal Watumas yang malas itu lebih senang tidur mendekur di baraknya, sementara perampokan terjadi semakin sering. Mereka lebih senang menuduh kita melakukannya dan memaksa kita untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah daripada bekerja keras untuk menangkap para perampok itu. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang bertanya orang yang melihat sekelompok perampok di Pakuon Watumas itu? Kita akan menangkap mereka. Meskipun seandainya hanya seorang saja yang dapat kita tangkap, namun segalanya akan menjadi terang. Yang seorang itu tentu akan dapat diperas untuk berbicara tentang dirinya dan kelompoknya berkata pemimpin perampok itu. Lalu, sekaligus kita akan dapat menunjukkan ke depan hidung para pengawal apa yang telah terjadi sebenarnya. Dengan demikian mereka tidak akan selalu mencurigai kita lagi. Pemimpin perampok itu pun kemudian menyiapkan orang-orangnya yang terbaik. Dengan jumlah yang memadai, bahkan lebih banyak dari kelompok yang telah dilihat oleh seorang di antara mereka, maka para perampok itu berusaha untuk dapat membersihkan namanya di telatah Pakuon Watumas. Jika kemudian kedua gerombolan itu bertemu, mereka tidak sedang memperebutkan daerah. Jelajah mereka, tetapi mereka akan mempertahankan sikap mereka masing-masing. Sekelompok yang sedang melakukan perampokan dan sekelompok yang lain berusaha membersihkan nama mereka dari segala tuduhan. Meskipun seorang di antara perampok itu tidak melihat arah yang pasti dari sekelompok perampok yang kebetulan dijumpainya, namun mereka sudah dapat memperhitungkan. Di arah perjalanan sekelompok perampok itu terdapat seorang pedagang batu permata yang kaya raya. Tentu sekelompok perampok itu akan pergi ke pedagang batu permata itu. Perhitungan itu memang tidak salah. Sebenarnya lah Mahisa Bungalan dan kawan-kawannya telah pergi ke rumah seorang saudagar permata yang kaya raya, tetapi juga memiliki sifat yang kurang terpuji. Orang itu sombong dan merasa dirinya orang yang paling baik di seluruh Pakuon Watumas. Kita akan mengambil kekayaannya berkata Mahisa Bungalan bukan barang-barang dagangannya. Bagaimana kita dapat membedakan bertanya seorang pengawal? Memang sulit jawab Mahisa Bungalan tetapi menilik caranya menyimpan, kita akan dapat melihat apakah barang-barang itu termasuk barang yang diperdagangkan, atau barang-barang yang sudah dimilikinya sendiri. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Seandainya keliru pun tidak akan terlalu salah bagi mereka. Demikianlah, sekelompok penjahat yang kasar itu telah mendekati regol saudagar kaya itu. Seperti di rumah orang. Orang kaya yang lain, maka tentu ada para penjaga regol dan bahkan penjaga seluruh isi rumahnya. Ternyata para penjaga di rumah pedagang permata itu tidak dapat ditakut-takuti. Mereka sama sekali tidak mau renyerah. Di muka regol mereka siap menunggu dengan senjata telanjang. Lima orang desis seorang pengawal yang menjenguk sambil memanjat dinding di sebelah regol itu hampir saja kepalaku disentuh ujung tombak. Mereka keras hati desis yang lain. Baiklah berkata Mahisa Bungalan sebagian dari kita tetap di muka regol. Sementara yang lain akan memasuki halaman rumah itu lewat dinding samping. Kita akan bersama-sama melompat dan memasuki halaman. Mudah-mudahan para penjaga itu dapat melihat satu kenyataan. Dengan isyarat maka para pengawal yang menjadi perampok itu menebar. Kemudian ketika terdengar abah-abah maka serentak mereka pun berloncatan naik ke atas dinding, sementara orang-orang yang berada di regol masih tetap di tempatnya. Kalian melihat bahwa kalian sudah diketung oleh jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah kalian bertanya yang berdiri di luar regol. Persetan geram salah seorang penjaga itu kami akan membunuh kalian semua. Kami, murid-murid perguruan sangka tidak akan menyerah melawan perampok-perampok kecil seperti kalian. Jawaban itu membuat para pengawal di depan regol itu marah. Tetapi Mahisa Bungalan berdesis jangan cepat marah. Biarlah kita mencoba menakut-nakutinya agar mereka tidak terlalu garang. Apa yang akan kau lakukan bertanya salah seorang pengawal. Aku akan memecah pintu kayu itu jawab Mahisa Bungalan. Para pengawal yang menyatakan diri mereka sebagai perampok itu termangu-mangu. Namun mereka percaya bahwa Mahisa Bungalan adalah seorang anak muda yang mempunyai kelebihan. Karena itu maka mereka pun kemudian menyibak. Dalam pada itu, beberapa orang pengawal yang telah memasuki halaman itu telah mendekati penjaga regol yang jumlah lima orang, yang kemudian telah berkumpul di belakang regol yang masih tertutup itu. Jangan berbangga dengan jumlah kelima yang banyak berkata orang tertua di antara para penjaga regol itu. Bagaimanapun juga jumlah kami yang banyak akan ikut menentukan. Seandainya lima orang di antara kami terbunuh, dan kalian berlima mati seluruhnya, maka sisa di antara kami cukup banyak untuk mengangkut semua harta benda pedagang kaya ini. Kalian sudah gila geram penjaga itu kami setiap orang akan dapat membunuh sepuluh orang di antara kalian. Sementara itu jangan kasangka bahwa pedagang kaya itu akan mampu membunuh sepuluh orang pula di antara kalian. Kalian memang berani terdengar suara di balik pintu. Tetapi bukanlah pintu regolmu. Jika benar kalian ingin bertempur melawan kami semuanya. Persertan geram penjaga itu. Jika kalian tidak mau membuka, maka kami yang masih berada di luar akan memecahkan pintu ini meskipun kami dapat memasuki halaman dengan memanjat seperti kanak-kanak kami. Jangan mengigau teriak penjaga itu hanya iblis yang dapat mencegah pintu regol itu. Para pengawal yang sudah memasuki halaman itu pun tertegun. Namun sebagian dari mereka pun tahu maksud kawan-kawannya yang berada di luar. Mereka ingin menggerakkan para penjaga itu, agar mereka tidak perlu bertempur berkepanjangan, apalagi jika terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam bermain-main dengan senjata. Sebenarnya lah, Mahisab Bungalam pun kemudian berkata, Baiklah para penjaga yang setia. Kami akan mencoba memecah pintu. Namun dengan demikian kalian harus membuat perhitungan yang cermat. Jika kami berhasil memecah pintumu, itu berarti bahwa kami dapat berbuat jauh lebih banyak lagi. Apalagi hanya menghadapi lima orang, bahkan seandainya pedagang kaya itu pun akan ikut bertempur pula. Tutup mulutmu bentak menjaga regol itu. Mahisab Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah bersiap. Dengan ilmunya ia mengerahkan segenap kekuatannya. Demikianlah, maka dengan memusatkan tenaga pada sisi telapak tangannya, maka Mahisab Bungalam pun kemudian meloncat ke arah pintu regol yang tertutup dan diselarak dari dalam. Dengan kedua galung tangannya maka Mahisab Bungalam pun menghantam regol yang tertutup itu. Terdengar suara berderak memekakan telinga. Bukan saja pintu kayu yang tebal itu yang berderak pecah. Tetapi selaraknya pun telah berpatahan. Semua orang yang menyaksikan dengan mendengar suara itu pun terkejut. Ketika daun pintu itu kemudian rontok, maka kelima orang jaga regol itu berdiri dengan mulut ternganga. Bahkan para pengawal yang mengaku diri mereka sebagai perampok itu pun menjadi keheran-heranan melihat kekuatan Mahisab Bungalan. Dalam pada itu, Mahisab Bungalam pun yang berdiri di depan pintu itu pun kemudian melangkah masuk, melangkai daun pintu yang sudah rontok di tanah. Aku sama sekali bukan iblis dan aku pun tidak mempergunakan kekuatan iblis berkata Mahisab Bungalan. Lalu nah, sekarang pertimbangkan. Apakah kalian akan melawan? Orang-orang itu berdiri dengan tubuh gemetar. Tidak lagi terlintas di kepalanya, keberanian untuk melawan orang yang dapat memecahkan pintu regol hanya dengan tangannya itu. Apakah kalian menyerah bertanya Mahisab Bungalan? Kelima orang itu termangu-mangu. Namun akhirnya mereka pun tidak dapat berbuat lain ketika para pengawal itu pun maju mendekatinya. Lepaskan senjata kalian berkata Mahisab Bungalan. Orang-orang itu pun kemudian melepaskan seniat mereka. Dalam pada itu, saudagar permata yang juga mendengar derak pintu pecah itu pun tidak mempunyai harapan lagi untuk berbuat sesuatu. Ketika dari balik pintu rumahnya ia mendengar percakapan antara para perampok dengan penjaga rumahnya di pendapa. Karena kelima, penjaga itu pun telah diikat kaki dan tangannya dan kemudian mereka pun dipersilahkan duduk di sudut pendapa. Jangan berbuat sesuatu yang akan dapat mencelakai diri kalian sendiri berkata seorang pengawal. Dalam pada itu, maka seorang pengawal yang lain pun telah mengetuk pintu rumah saudagar itu. Di ruang dalam, saudagar permata itu tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka ia pun telah membuka pintunya dengan wajah yang pucat. Lima orang pengawal kemudian memasuki rumahnya. Yang lain masih tetap tinggal di pendapa. Sementara dua orang mengawasi masing-masing di sebelah kanan, kiri dan belakang rumah. Sedangkan dua orang lainnya berada di regol. Dalam pada itu, ketika para pengawal yang memasuki rumah itu sedang berbicara dengan saudagar permata untuk mendapatkan barang-barangnya yang berharga, maka segerombolan orang telah mendekati halaman rumah itu. Mereka adalah para perampok yang sebenarnya, yang tinggal di hutan perbatasan. Mereka berniat untuk menangkap perampok yang telah menggetarkan daerah Pakwon waktu mas itu. Pemimpin perampok itu beranggapan, jika ia berhasil menangkap meskipun hanya seorang saja di antara mereka yang telah merampok di daerah waktu mas itu, maka ia akan bebas dari segala tuduhan. Ia akan mendapat kepercayaannya kembali sehingga gerombolannya justru akan mendapat dukungan dari para pengawal di perbatasan. Para pengawal itu tentu akan tetap melindungi mereka jika para pengawal dari Pakwon Kabanaran berusaha mengejar mereka, apalagi menusuk masuk ke dalam sarang mereka yang terletak di telatah Watumas. Karena itu, untuk menjual jasa, para perampok itu sama sekali tidak menghubungi para pengawal. Yang akan mereka lakukan adalah menghadapkan tawanan yang dapat mereka tangkap kepada para pengawal. Demikianlah, maka mereka pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan rumah saudagar permata yang sedang dalam kebingungan. Saudagar itu tidak dapat berbuat lain, kecuali menyerahkan apa yang diminta oleh para perampok itu. Bawa kemari semua harta bendamu berkata pengawal yang menyatakan dirinya sebagai perampok itu jika ternyata kemudian bahwa kau masih menyimpan harta benda lain kecuali yang kau bawa kemari, maka rumah dan isinya akan aku bakar habis. Tetapi jika kau berterus terang, dan membawa semua harta kekayaanmu, maka aku akan membawa sebagian saja dari seluruh harta bendamu. Saudagar itu pun telah mengeluarkan semua simpanannya. Ketika ia meletakkan peti di amben bambu di samping peti yang terdahulu, hampir di luar sadarnya ia berdisis ini barang dagangan. Jika barang-barang ini juga hilang dari tanganku, dari mana lagi aku akan dapat mencari gantinya. Mahisa bungalan yang juga memasuki rumah itu pun mengerutkan keningnya. Sambil membuka peti itu ia berkata apakah barang daganganmu ini bukan milikmu sendiri? Hanya sebagian kecil saja jawab saudagar itu tetapi sebagian besar dari barang-barang itu adalah milik orang lain. Permata itu adalah barang titipan yang harus aku jual dan kemudian menyerahkan uangnya kepada pemiliknya. Mahisa bungalan memperbandingkan dua buah peti yang ada di hadapannya. Keduanya berisi emas dan permata. Tetapi memang dapat diduga bahwa yang sebuah adalah milik saudagar kaya itu sendiri. Sementara yang lain seperti yang dikatakannya bermas dan permata titipan. Karena itu, maka Mahisa bungalan pun berkata aku hanya akan mengambil barang-barangmu. Aku tidak akan mengambil barang-barang titipan itu. Saudagar itu benar-benar tidak menyangka. Sikap yang demikian bukan sikap kebanyakan perampok. Biasanya mereka akan membawa apa saja yang ada. Milik sendiri atau bukan, tidak menjadi persoalan bagi mereka. Tetapi sikap perampok ini agak berbeda berkata saudagar itu di dalam hatinya. Meskipun saudagar itu belum pernah dirampok sebelumnya, tetapi ia pernah mendengar apa yang sering terjadi dalam perampokan-perampokan. Bahkan kadang-kadang para perampok itu tidak percaya meskipun semua harta benda sudah diserahkan oleh pemiliknya. Dalam pada itu, selagi Mahisa bungalan dan para pengawal itu membenahi barang-barang yang akan dibawanya, tiba-tiba dua orang yang berada di regol memberi isyarat bahwa sekelompok orang tengah mendekat di regol halaman. Siapa mereka bertani Mahisa bungalan. Belum tahu dengan pasti desis seorang pengawal yang kemudian berlari menghambur keluar untuk mendapat kepastian siapakah yang datang. Dalam pada itu, kedua pengawal yang menjaga regol sudah terdesak masuk ke halaman. Mereka berdiri tegak di depan pendapat rumah saudagar kaya itu, sementara beberapa orang yang berada di pendapat telah turun pula. Nah berkata pemimpin perampok yang sebenarnya. Ternyata kita dapat bertemu kali ini. Mahisa bungalan yang kemudian keluar juga dari ruang dalam dan menyerahkan peti yang sudah siap untuk dibawa itu kepada seorang pengawal, melihat bahwa yang datang itu bukan pasukan pengawal dari Pakwon Watumas. Siapakah kalian bertanya Mahisa bungalan dari pendapat? Apa gunanya kau mengerti tentang diri kami? Jawab pemimpin perampok itu menyerahlah. Kami akan memperlakukan kalian dengan baik. Tunggu kisanak berkata Mahisa bungalan pula. Apakah hak kalian untuk mengancam kami? Apakah kalian para pengawal dari Pakwon Watumas? Menilik pakaian kalian, maka kalian tentu bukan pengawal Pakwon ini. Kami memang bukan para pengawal berkata pemimpin perampok itu tetapi hak kami sama dengan para pengawal. Kenapa bertanya Mahisa bungalan? Apa pedulimu? Menyerahlah agar kami tidak perlu mempergunakan kekerasan ancam pemimpin perampok itu. Kami adalah perampok-perampok yang sudah berpengalaman jawab Mahisa bungalan seharusnya kau tahu, bahwa perampok-perampok besar seperti kami ini tidak akan pernah menyerah kami yakin, bahwa kalian tidak akan dapat berbuat banyak menghadapi kami. Persetan pemimpin perampok itu menggeram kau terlalu sombong. Kau kira hanya kalian sajalah merampok-perampok yang berpengalaman di dunia ini? Ya jawab Mahisa bungalan tidak ada segerombolan perampokan yang dapat menyamai kemampuan kami. Pimpinan perampok itu menjadi panas. Ia merasa seolah-olah dihina oleh perampok yang belum dikenalnya. Karena itu hampir di luar sadarnya ia berkata omong kosong. Kalian tidak akan dapat mengimbangi kemampuan kami. Mahisa bungalan tertawa. Ia berusaha untuk melontarkan nada yang tinggi menyakitkan hati. Katanya, jika ada sekelompok orang yang mengaku berpengalaman melampaui atau menyamai kami, maka ia adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Cukup teriak pemimpin perampok itu kami adalah penguasa di hutan-hutan yang lebat. Kami adalah raja dari para perampok dan penyamun. Kami adalah segala galanya dari dunia yang hitam kelam. Karena itu jangan mencoba menyaingi kegiatan dan usaha kami. Jangan mencoba menjelajahi daerah jelajah kami. Mahisa bungalan mengerutkan keningnya. Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya siapakah sebenarnya kalian? Persetan dengan pertanyaanmu geram pemimpin perampok itu. Kalian kah yang dijuluki serigala hitam di hutan perbatasan? Kalian kah yang sering memasuki Pakuon Kabanaran bertanya Mahisa bungalan? Kemudian katanya jika demikian, maka kami tidak mempunyai persoalan dengan kalian? Kami telah memiliki daerah yang tidak akan kau jemah. Jika kalian memelihara sawah di Pakuon Kabanaran aku telah memilih yang lain. Orang-orang dungu yang tidak tahu diri jawab pemimpin perampok itu kah sangka bahwa kami dapat membiarkan kalian merampok di daerah Watumas? Kami tidak pernah mengganggu kalian yang merampok di Kabanaran jawab Mahisa bungalan. Kalian tidak berhak mengganggu kami teriak pemimpin perampok itu sekarang kita sudah bertemu. Tidak ada persoalan apapun di antara kita. Kalian harus menyerah, atau kami akan menyapu kalian sampai orang yang terakhir. Mahisa bungalan tidak segera menjawab. Nampak ia menjadi ragu-ragu sementara itu, pemimpin perampok itu menganggap bahwa perampok yang mendatangi rumah saudagar itu menjadi ketakutan. Namun ia terkejut ketika Mahisa bungalan kemudian menjawab Baiklah. Kita sudah bertemu di sini. Jika kami menyerah dan melepaskan hasil rampokan kami, maka kalianlah yang akan memilikinya. Selebihnya maka kalian akan memperlakukan kami sewenang-wenang. Karena itu, kami tidak akan menyerah. Kami akan mencoba kemampuan kalian. Siapakah di antara kita yang memiliki pengalaman lebih luas dalam dunia yang hitam kelam ini? Kalian atau kami? Bodoh dan gila geram pemimpin perampok itu kami mempunyai kemampuan lebih tinggi dari kalian. Jumlah kami lebih banyak dari kalian. Pengalaman kami lebih banyak dari kalian. Apa yang dapat kalian banggakan untuk menghadapi kami? Tekat kami membara di dada kami jawab Mahisa bungalan bersiaplah. Kita akan bertempur mati-matian. Pemimpin perampok itu menjadi marah sekali. Ia pun kemudian berteriak hancurkan tikus-tikus bodoh itu. Tangkap hidup-hidup satu atau dua orang. Mereka akan berbicara tentang diri mereka di hadapan para pengawal di Watumas. Kalian bekerja bersama para pengawal bertanya Mahisa bungalan. Apa pedulimu? Jawab pemimpin perampok itu. Dalam pada itu, para perampok yang sudah memasuki halaman itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka menebar dari ujung sampai ke ujung halaman. Sementara itu para pengawal yang berada di halaman samping pun telah menarik diri ke sisi pendakpa, sementara kawan-kawannya pun telah bersiap menghadapi segala macam kemungkinan. Mahisa bungalan yang kemudian memimpin para pengawal itu melangkah mendekati para perampok. Ia tertegun ketika pemimpin perampok itu menyongsongnya sambil berkata kau pemimpin pasukan kelinci itu? Ya, tetapi malam ini akan terjadi, serigala hitam di hutan perbatasan akan hancur digelas oleh kelinci-kelinci putih jawab Mahisa bungalan. Kemarahan pemimpin perampok itu tidak dapat ditahan lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang, langsung dengan senjatanya yang mengerikan. Sebuah tongkat besi baja berkepala bulatan yang bergerigi tajam. Ayunan senjatanya itu berdesing mengerikan. Namun yang diserangnya adalah Mahisa bungalan, sehingga dengan sigapnya anak muda itu meloncat menghindar. Serangan itu adalah aba-aba yang telah menggerakkan para perampok. Dengan serentak mereka menyerang sambil berteriak-teriak nyaring. Namun sebenarnya lah yang mereka hadapi adalah para pengawal dari Kabanaran. Pengawal yang telah mendapat tempaan khusus untuk tugas mereka yang aneh. Mereka telah diperkenalkan dengan care bertempur yang paling keras dan kasar. Mereka pun telah mendapat petunjuk, bagaimana mereka harus bersikap dalam tugas mereka. Karena itu, demikian para perampok itu berteriak, maka para pengawal itu pun mengimbanginya. Namun beberapa orang di antara mereka masih juga berguman satu tugas yang gila. Aku masih belum sampai hati mengumpat-umpat dengan kata-kata kotor seperti itu. Meskipun demikian, mereka memang harus bertempur dengan care yang keras dan kasar menghadapi para perampok yang sebenarnya. Demikianlah, sejenak kemudian telah terjadi pertemuan yang sengit. Masing-masing telah bertempur dengan keras dan kasar antara kegilaan para perampok yang sebenarnya, dengan care para pengawal yang terlatih baik. Dalam pertempuran yang seru, maka nampak perbedaan pada dasar penguasaan ilmu mereka. Bagaiman pun juga, para pengawal tidak terbiasa untuk bertempur sambil berteriak-teriak dan mengumpat-umpat. Kadang-kadang para pengawal memang bersorak pada saat-saat tertentu. Tetapi tidak sebagaimana dilakukan oleh para perampok itu. Meskipun demikian, masih ada juga di antara para pengawal yang sempat berlaku kasar. Hanya pada saat-saat ia terdesak maka ia harus kembali kepada dasar ilmu yang dipelajarinya dan dimatangkannya di dalam lingkungan para pengawal. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa para pengawal memiliki kematangan olah senjata yang lebih mapan dari para perampok, betapapun juga para perampok itu mempunyai pengalaman yang luas. Tetapi pengalaman mereka terutama adalah pengalaman menghadapi para peronda yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup, serta para penjaga regol di rumah orang-orang kaya yang jumlahnya terlalu sedikit. Karena itu, ketika mereka dihadapkan kepada kemampuan para pengawal, maka segera terasa betapa mereka merasakan tekanan yang sangat berat, meskipun jumlah mereka lebih banyak. Dalam pada itu, para pengawal itu pun telah menyerang perampok-perampok itu dari beberapa arah. Sebagian besar dari mereka bertempur di depan pendapa. Beberapa orang pengawal telah menyerang dari lambung sebelah-menyebelah. Dengan demikian maka para perampok itu harus menghadapi para pengawal dari arah yang berbeda-beda. Pemimpin perampok yang bertempur melawan Mahisa Bungalan itu pun tidak terlalu banyak dapat berbuat. Ia segera terdesak. Hanya karena jumlah para perampok itu terlalu banyak, maka pemimpin perampok itu masih berlindung di antara jumlah yang banyak itu, hanya sekali-sekali saja ia tampil. Namun kemudian ia berada di antara sekelompok pengikutnya. Di pendapa, para penjaga regol yang menyerah itu menyaksikan pertempuran dengan jantung yang berdebaran. Dalam cahaya obor yang lemah, mereka melihat pertempuran yang menjadi semakin sengit. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Kaki dan tangan mereka telah terikat. Namun kecemasan telah benar-benar mencengkam jantung mereka. Mereka tahu pasti bahwa yang bertempur itu adalah dua gerombolan perampok yang memiliki kekuatan yang tangguh. Ketika keduanya berbenturan, maka rasa-rasanya halaman itu telah guncang. Sementara itu, saudagar permata yang berada di dalam rumahnya itu pun menjadi bingung. Masih ada seorang pengawal yang mengawasinya. Sambil mengacukan senjatanya, pengawal itu berkata duduklah. Biarlah mereka yang bertempur itu menyelesaikan persoalan mereka. Saudagar itu menjadi bingung. Namun ia pun kemudian duduk dengan tubuh gemetar. Mahisa Bungalan dan para pengawal masih bertempur dengan sengitnya. Tetapi bekal ilmu mereka mampu mengatasi kekasaran para perampok itu. Meskipun tidak seluruhnya, tetapi beberapa orang pengawal telah dapat memberikan kesan kekasaran dan kekerasan. Ada juga di antara para pengawal yang berteriak-teriak dan mengumpat sejadi-jadinya, sebagaimana dilakukan oleh para perampok itu. Dalam pada itu, ternyata jumlah para perampok yang mampu bertempur itu cepat susut. Mahisa Bungalan pun telah memaksa beberapa orang perampok untuk melepaskan perlawanannya karena luka-lukanya. Sementara para pengawal masih berusaha untuk tidak membunuh lawannya. Tetapi sebagian dari mereka tidak berhasil mengendalikan senjata mereka, sehingga menembus tubuh lawannya terlalu dalam. Dalam pertempurannya yang seru itu, masih juga dapat dilihat oleh Mahisa Bungalan, bahwa para perampok itu tidak memiliki ilmu yang sebenarnya. Mereka hanya berbekal keberanian dan pengalaman yang keras dan kasar. Sehingga ketika mereka dihadapkan kepada kemampuan para pengawal, maka mereka tidak dapat banyak memberikan perlafanan. Karena itu, maka para perampok yang jumlahnya cepat susut itu pun telah terdesak. Pemimpin perampok yang selalu mengumpat-umpat itu pun tidak dapat menutup meta. Meskipun ia sendiri memiliki bekal ilmu kanuragan yang cukup, tetapi berhadapan dengan Mahisa Bungalan maka ia tidak dapat banyak berbuat. Dengan demikian, maka pemimpin perampok itu sudah dapat memperhitungkan apa yang akan terjadi seandainya pertempuran itu akan berlangsung terus. Karena itu, maka tidak ada jalan yang lebih baik bagi mereka, selain melarikan diri. Meskipun mereka tidak berhasil menangkap perampok yang telah berani mengganggu latah Watumas itu, namun mereka akan dapat memberikan laporan kepada para pengawal di Watumas, bahwa sebenarnya lah ada segerombolan perampok yang kuat telah mengganggu ketenangan Pakwon Watumas. Sejenak kemudian, maka pemimpin perampok yang melihat kekalahannya itu telah memberikan isyarat kepada para pengikutnya untuk meninggalkan arna pertempuran. Para perampok itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan serta-merta, maka para perampok itu pun telah berlarian meninggalkan halaman rumah saudagar permata itu. Para pengawal tidak mengejar mereka. Namun yang terdengar kemudian adalah perintah kita pun harus segera pergi. Para pengawal yang telah menyelesaikan pertempuran itu pun kemudian telah berkumpul di pendapa untuk menunggu perintah selanjutnya. Sementara itu, Mahisa Bungalan telah masuk kembali ke ruang dalam sambil berkata kepada saudagar permata itu Kisanak. Aku akan melakukan seperti yang sudah aku rencanakan. Aku akan membawa barang-barang yang kasebut milikmu sendiri. Tetapi aku tidak akan membawa barang-barang yang merupakan dagangan lebih-lebih barang-barang titipan. Kau harus berterima kasih bahwa aku tidak mengambilnya semuanya meskipun aku dapat melakukannya bila aku mau. Yang aku lakukan ini tentu lebih baik dari yang dilakukan oleh para perampok yang datang kemudian itu. Saudagar itu tidak menjawab. Ia tidak akan dapat mencegahnya. Bahkan mungkin perampok itu akan mengambil sikap yang lain jika ia berbuat sesuatu. Karena itu, maka saudagar itu membiarkan saja ketika para perampok itu kemudian mengambil petinya dan membawanya keluar. Kisanak berkata Mahisa Bungalan kepada saudagar permata itu di halaman terdapat beberapa orang yang terluka. Barangkali ada yang terbunuh tanpa sengaja. Terserahlah kepadamu. Mungkin para pengawal dari Pakwon Waktumas akan segera datang untuk meneliti peristiwa ini. Katakan dengan terus terang, bahwa ada dua gerombolan perampok yang saling berebut harta bendamu. Saudagar itu masih tetap diam. Bahkan seolah-olah ia tetap membeku ketika Mahisa Bungalan dan kawan. Kawannya meninggalkan halaman rumah itu dengan membawa hasil rampokannya. Baru kemudian saudagar itu meloncat keluar ketika ia mendengar para penjaga pintu rumahnya berteriak-teriak. Dengan tergesa-gesa maka saudagar itu pun melepas ikatan mereka. Namun tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kita hanya dapat melaporkannya kepada kibuyut berkata saudagar itu. Kita akan segera melaporkannya desis para penjaga itu. Namun dalam pada itu, saudagar permata itu bergumam. Tetapi mereka adalah perampok-perampok yang aneh. Di balik kekasaran mereka, terdapat sesuatu yang tidak dapat aku mengerti. Ternyata mereka tidak mengambil semua harta benda yang sebenarnya dapat mereka bawa. Tetapi mereka tidak melakukannya. Kami pun tidak disakitinya berkata para penjaga regol. Pemimpinnya, berilmu iblis sambung salah seorang di antara mereka orang itu dapat memecahkan pintu regol. Itulah sebabnya maka gerombolan yang satu lagi dapat dikalahkannya desis saudagar itu. Gerombolan yang datang kemudian sebenarnya akan menangkap gerombolan yang datang terdahulu. Tetapi ternyata mereka dapat dikalahkan desis salah seorang penjaga regol itu. Aku kira itu hanya sekedar dalih saja berkata saudagar itu tetapi mereka pun tentu akan merampok. Bahkan mungkin mereka akan membawa semua barang-barang yang ada di rumah ini. Bukan saja barang-barang miliknya. Sendiri seperti yang dilakukan oleh perampok yang datang terdahulu. Para penjaga itu hanya termangu-mangu saja. Nah berkata saudagar itu dua orang di antara kalian pergi kepada Kibuyut. Laporkan apa yang terjadi. Sementara kami yang tinggal akan melihat akibat dari pertempuran itu. Yang terluka mungkin memerlukan pertolongan segera. Ketika kedua orang itu keluar dari regol, maka mereka melihat beberapa orang tetangga yang mencenguk. Tetangga-tetangga yang sudah tidak mendengar keributan lagi, baru berani keluar dari rumah mereka. Apa yang terjadi bertanya salah seorang tetangga Yahuk melihat kedua orang penjaga regol itu. Perampok jawab salah seorang dari kedua orang itu. Saudagar itu telah dirampok bertanya orang itu lagi. Ya, sekelompok perampok dalam jumlah yang tidak dapat kami atasi jawab penjaga regol itu tetapi mereka sudah pergi. Apa ada barang-barang yang dibawa bertanya tetangga itu? Aku tidak tahu pasti jawab penjaga itu sambil meneruskan perjalanannya ke rumah Kibuyut. Berita itu ternyata cepat sekali menjalar. Dalam waktu yang pendek, maka tetangga-tetangga di sekitar rumah Saudagar itu telah mendengarnya bahwa Kisaudagar telah dirampok. Beberapa orang pun telah berkumpul di regol halaman rumah Saudagar itu. Sebagian dari mereka memberanikan diri memasuki halaman yang masih terasa hangatnya. Pertempuran. Para penjaga regol yang tinggal telah membawa orang-orang yang terluka ke pendapa. Beberapa orang tetangga itu pun dengan sukarela telah membantu mengangkat mereka, sementara ada juga dua orang yang ternyata telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Agaknya beberapa orang pengawal tidak dapat lagi mengendalikan senjatanya, sehingga senjata mereka telah menembus jantung lawannya. Malam itu, padukuhan yang baru saja dikunjungi oleh sekelompok perampok itu pun menjadi sibuk. Beberapa orang berkumpul dengan wajah-wajah tegang. Namun mereka tidak dapat berbicara bagaimana seharusnya mereka mengatasi keadaan itu. Segalanya akan tergantung kepada kibuyut. Agaknya beberapa orang pengawal kabuyutan tidak akan mampu berbuat banyak menghadapi perampok-perampok yang kuat. Hanya pengawal dari Pakwon Watumas sajalah yang akan dapat mengatasi persoalan. Kibuyut yang kemudian mendapat laporan itu pun terkejut. Dengan serta merta ia pun telah pergi ke tempat kejadian disertai oleh beberapa orang pengawal kabuyutan. Sementara itu beberapa orang pengawal yang lain harus melaporkannya kepada para pengawal Pakwon Watumas yang bertugas di tempat paling dekat. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan dan pasukannya telah menjadi semakin jauh. Ternyata bahwa ada beberapa orang di antara mereka yang terluka. Namun untunglah bahwa tidak seorang pun dari para pengawal itu yang terbunuh. Meskipun demikian tiga orang dari mereka yang terluka harus dipapah karena lukanya cukup berat. Kita berhenti sejenak berkata Mahisa Bungalan ketika mereka sudah cukup jauh kita obati kawan-kawan yang terluka agar darah mereka tidak mengalir terlalu banyak. Sementara kita akan dapat beristirahat barang sejenak. Para pengawal itu pun kemudian menebar di pinggir sebuah hutan yang tidak terlalu lebat. Sementara mereka yang terluka pun telah diobatinya. Namun dalam pada itu, beberapa orang pengawal mulai membicarakan tugas mereka yang aneh itu. Seorang pengawal Pakuon Kabanaran yang bertubuh raksasa berdesis sampah kapan kita akan melakukan tugas seperti ini. Tetapi jawab kawannya di luar dugaan. Katanya, menyenangkan sekali. Kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Tetapi pengalaman ini sangat berbahaya bagimu sahup pengawal bertubuh raksasa itu. Kenapa bertanya kawannya? Jika pada saatnya kau tidak lagi menjadi pengawal, kau akan memanfaatkan pengalaman ini. Jawab pengawal bertubuh raksasa itu. Ah kawannya itu menggeleng tentu tidak. Segalanya tergantung isi dada kita masing-masing. Pengawal bertubuh raksasa itu tersenyum. Katanya, jangan sombong. Tidak ada orang yang tahu gejolak isi dada yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Tetapi mudah-mudahan dadamu tetap tenang melihat harta benda yang tidak ternilai harganya itu, yang melihat pun baru setelah kita melakukan tugas aneh ini. Agaknya kau lah yang mulai dihinggapi iblis desis kawannya. Orang bertubuh raksasa itu tertawa. Katanya mudah-mudahan kita semuanya berhati batu. Keduanya pun tidak berbicara lagi namun kawan-kawannya yang lain agaknya berbicara pula tentang persoalan yang mirip dengan yang mereka bicarakan dengan care dan gaya masing-masing. Untuk beberapa lamanya sekelompol pengawal itu beristirahat setelah mereka yang terluka tidak lagi mengalirkan darah dari luka-lukanya, maka para pengawal itu pun segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Menembus hutan perbatasan dan kembali ke dalam barak mereka di daerah Pakuon-Kabanaran. Ternyata perampokan-perampokan yang terjadi di Watumas itu cukup menggelisahkan. Para perampok yang bersarang di hutan perbatasan daerah Pakuon Watumas ternyata tidak dapat mengimbangi kemampuan para perampok yang belum mereka kenal. Mereka tidak berhasil menangkap meskipun hanya seorang. Bahkan para perampok dari Watumas itu harus mengorbankan beberapa orang kawan mereka. Kesatuan pengawal Watumas yang berada di tempat paling dekat dari tempat kejadian, telah mendapat laporan pula. Beberapa orang pengawal berkuda segera datang ke tempat itu, sesaat setelah Kibuyut datang pula. Kibuyut dan pengawal Pakuon Watumas itu pun segera meneliti keadaan. Mereka menemukan beberapa orang korban. Yang terluka dan yang telah terbunuh. Namun mereka tidak segera dapat menentukan, dari pihak manakah dari antara kedua gerombolan itu yang meninggalkan korban-korban itu. Sementara mereka belum sempat bertanya kepada orang-orang yang terluka, yang masih dapat memberikan keterangan apabila diminta. Dalam pada itu, sebenarnya lah, para perampok yang telah melarikan diri itu pun telah menghubungi dengan tergesa-gesa pemimpin pengawal Pakuon Watumas di perbatasan. Agaknya laporan memang mengejutkan mereka. Ternyata gerombolan perampok yang garang itu tidak berhasil mengimbangi kemampuan para perampok yang telah melakukan perampokan itu di Pakuon Watumas. Bersama beberapa orang pengawal, maka pemimpin pengawal itu pun datang pula di tempat kejadian. Sehingga dengan demikian, maka para pengawal itu dapat berbincang di antara mereka dan Kibuyut. Kesimpulan dari pembicaraan itu adalah, laporan kepada aku di Watumas, karena peristiwa itu agaknya bukan peristiwa yang dapat diabaikan. Aku tidak boleh menunggu terlalu lama berkata pemimpin pengawal di perbatasan itu. Aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga tindakan yang harus aku ambil harus mendapat persetujuan dari aku, karena akan melibatkan kekuatan di luar rangkah. Baru pada hari berikutnya, setelah para korban yang terbunuh diselenggarakan sebagaimana seharusnya, maka seorang senopati, utusan khusus dari aku di Watumas telah datang untuk melihat keadaan. Beberapa keterangan dari saudagar itu, serta keterangan yang telah dihimpun sebelumnya mengenai peristiwa-peristiwa yang aneh, karena orang-orang yang tidak dikenal telah membagikan hadiah dan pemberian-pemberian yang kurang jelas maksudnya, maka Watumas mulai dapat mengurai keadaan yang mereka hadapi. Kita harus menutup perbatasan berkata senopati itu. Laporan itu ternyata disetujui oleh aku di Watumas. Karena itulah, maka perbatasan antara kedua pakuan itu pun telah ditutup dan diawasi dengan saksama oleh orang-orang Watumas. Namun demikian, Mahisa Bungalan masih juga berhasil menerobos lubang-lubang yang terdapat pada penjagaan di perbatasan itu, sehingga Mahisa Bungalan masih juga berhasil menyuap dan merampok di daerah Watumas. Namun demikian, ternyata bahwa Mahisa Bungalan dan kawannya tidak dapat menutup jejak untuk seterusnya. Meskipun mereka selalu berhasil kembali dengan utuh, betapapun ada di antara mereka yang terluka, namun para pengawas di Watumas akhirnya mengetahui juga bahwa perampok-perampok yang aneh itu bersarang di daerah Pakuon Kabanaran. Laporan itu tidak terlalu mengejutkan bagi aku di Watumas. Perhitungannya yang cermat memang sudah mengarah seperti laporan itu. Karena itu, maka apa yang telah dilakukan oleh aku di Watumas untuk menutup perbatasan itu telah diperkuat lagi. Kita harus menumpas mereka sampai ke sorangnya. Berkata aku di Watumas tetapi hati-hati. Aku yakin, mereka bukan perampok yang sebenarnya. Mereka hanya ingin membuat imbangan dari kekecewaan mereka. Kami telah melarang mereka mengejar para perampok dan memasuki Pakuon Watumas. Karena kami sendiri mampu untuk menumpas perampok-perampok yang demikian. Namun yang dilakukan oleh Pakuon Kabanaran adalah penyerangan terhadap Watumas karena yang melaksanakan adalah para pengawal. Demikianlah, maka Watumas telah benar-benar bersiap untuk memasuki daerah Pakuon Kabanaran. Karena menurut aku di Watumas, Kabanaran lelah mulai dengan perperangan. Yang memasuki Watumas bukan sekedar para penjahat, tetapi justru merupakan bagian dari usaha Kabanaran untuk melemahkan Pakuon Watumas, dan dilakukan dalam rencana yang besar, memerangi Watumas. Namun dalam pada itu, Kabanaran pun menyadari akan hal itu. Kabanaran tidak menutup mat melihat persiapan-persiapan di perbatasan. Karena itulah, maka aku di Kabanaran telah memanggil Mahisab Bungalan untuk berbicara tentang persiapan Pakuon Watumas. Kita akan bertahan berkata aku di Kabanaran kita akan melawan pasukan Watumas di Pakuon kita sendiri. Dengan demikian, tidak akan ada orang yang dapat menuduh bahwa kita telah menyerang Watumas. Kita harus menyiapkan ajang peperangan itu, sehingga rakyat tidak akan menjadi korban berkata para senopati. Bagus sahut aku usulatama kalian harus melakukannya sejak sekarang. Kita akan memergunakan hutan perbatasan di daerah Kabanaran sebagai ajang. Kemudian beberapa padukuhan di lapisan pertama di belakang hutan itu harus dikosongkan. Sementara padukuhan itu akan dihuni oleh para pengawal dan ahak anak muda yang selama ini telah mengikuti latihan yang berat untuk menghadapi segala kemungkinan. Kita harus memperhitungkan pangeran Indra Sunu dengan pasukan daripada pokan itu berkata Mahisab Bungalan. Karena itulah, maka kita juga menyiapkan anak-anak muda yang bukan pengawal, tetai yang mempunyai keberanian dan tekat untuk ikut serta bertahan di garis pertama. Mahisab Bungalan mengangguk-angguk. Namun ia masih memerlukan pada satu kesempatan untuk melihat sendiri kesiagaan anak-anak muda yang telah menyatakan dirinya bersedia untuk ikut berada di medan. Dengan sungguh-sungguh Mahisab Bungalan melihat dan menilai kemampuan mereka mempermainkan senjata. Dengan teliti Mahisab Bungalan memberikan penilaian terhadap mereka, sehingga para senopati telah mendapatkan beberapa pertimbangan tentang anak-anak muda itu. Beberapa orang di antara mereka masih harus mendapat persiapan lebih matang lagi, karena mereka akan berhadapan dengan para pengawal pediwa Tumas dan mungkin para cantrik dari padepokan-padepokan yang memiliki kemampuan yang cukup pula. Dalam pada itu, maka mereka yang sudah dianggap cukup, segera dikirim ke daerah perbatasan bersama para pengawal dalam tahap-tahap yang tidak menarik perhatian. Beberapa padukuhan yang lelah dikosongkan segera diisi oleh para pengawal dan anak-anak muda yang telah dipersiapkan, sementara di kota Pakuwon, anak-anak muda yang lain masih mengikuti latihan-latihan yang berat untuk mempersiapkan mereka dalam waktu singkat. Jika perang berkobar, maka anak-anak muda itu akan ditarik ke medan secepatnya menyusul kawan-kawannya yang terdahulu. Dengan demikian, maka pada garis perbatasan yang panjang, antara Pakuwon Kabanaran dan Pakuwon Watumas, telah terjadi persiapan-persiapan yang menegangkan. Sementara itu, maka kegiatan Mahisa Bungalam pun telah dihentikan Arab Pengawal itu tidak akan dapat lagi menembus penjagaan yang semakin ketat dari para pengawal di Watumas. Namun sebaliknya, para perampok dari Watumas pun tidak akan dapat melintasi perbatasan tanpa diketahui oleh para pengawal di Kabanaran. Dalam suasana yang semakin panas, maka benturan-benturan kecil tidak dapat dihindari lagi. Jika kedua kelompok peronda berpapasan di perbatasan, maka mereka kadang-kadang tidak dapat mengendalikan diri lagi. Meskipun mereka tidak saling mendukat, namun ternyata mereka dengan sengaja telah membawa busur dan anak panah. Kadang-kadang mereka telah saling menyerang pada jarak jangka wanak panah dari daerah masing-masing. Dalam pada itu, Akwudi Kabanaran dan Akwudi Watumas tidak lagi dapat membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Apalagi ketika pangeran Indra Suru yang sering berkunjung ke Pakwon Watumas telah memberikan dorongan dan bahkan kesanggupan untuk membantu. Sehingga dengan demikian maka kemelut di perbatasan itu menjadi semakin panas. Namun dalam pada itu, kedua belah pihak tidak ada yang telah menyampaikan persoalan kemelut itu kepada para pemimpin di Kediri dan apalagi Singasari. Mereka bertekad untuk menyelesaikan masalah mereka menurut keinginan mereka sendiri. Baru kemudian apabila persoalan mereka telah selesai, maka mereka akan dapat memberikan laporan menurut sudut kepentingan mereka masing-masing. Dalam pada itu, maka sentuhan-sentuhan para peronda di perbatasan ternyata tidak dapat dikendalikan lagi. Para pengawal di Watumas benar-benar telah kehilangan kesabaran. Apalagi ketika mereka kemudian mengetahui hutan di perbatasan yang semula menjadi sarang para Pangwal yang menyebut dirinya para perampok dari hutan perbatasan. Kita akan menghancurkan landasan yang mereka pergunakan untuk memasuki wilayah Watumas berkata seorang senopati Pakwon Watumas. Mereka sudah agak lama tidak pernah muncul sahut seorang pengawal. Lalu mungkin mereka sudah memindahkan sarangnya dan menyusun landasan baru. Memang mungkin mereka tidak akan lagi mempergunakan care itu berkata senopati itu pula tetapi sarang itu tentu masih ada siapapun yang menungguinya. Mungkin para pengawal itu juga yang bertugas mengawasi perbatasan. Namun, siapapun mereka, kami akan datang dan mengwancurkannya. Demikianlah pasukan pengawal dari Pakwon. Pengawal dan Pakwon Watumas itu pun segera mempersiapkan diri. Dengan segelar sepapan mereka berniat menghancurkan salah satu landasan pengawal kebanaran di perbatasan. Sementara para pengawal yang lain masih tetap berjaga-jaga dengan ketatnya. Para pengawal dari Pakwon Watumas itu pun sudah mendapat laporan bahwa padukuhan-padukuhan di belakang hutan perbatasan itu sudah kosong. Penghuninya sudah ditarik untuk mengungsi apabila terjadi peperangan yang seru. Mungkin padukuhan-padukuhan itulah yang kemudian menjadi sarang para pengawal. Mereka tidak lagi berada di hutan perbatasan. Karena itu, kita harus bersiap-siap menghadapi pertempuran yang besar berkata senapati itu. Meskipun demikian, senapati itu pun cukup berhati-hati. Sebelum pasukannya berangkat, ia sudah mengizinkan dua orang petugas sandinya untuk mengawasi hutan perbatasan dengan diam-diam. Hutan itu telah lenyap berkata kedua orang itu. Kami menentukan beberapa barak yang sudah rapuh karena dibuai dengan tergesa-gesa. Tetapi barak itu sudah tidak berpenghuni lagi. Dengan demikian maka senapati itu berkesimpulan, bahwa pasukan pengawal kabanaran berada di padukuhan-padukuhan yang kosong. Hati-hatilah. Jangan dikelabungi dengan akal licik orang-orang kabanaran berkata senapatinya. Atas persetujuan aku di Watumas, dan justru didorong oleh pangeran Lederasunu, maka pasukan yang sudah dipersiapkan itu pun mulai bergarak. Mereka melintasi hutan perbatasan yang memang sudah kosong. Namun mereka maju lagi sampai keseberang perbatasan. Ketika mereka melihat sebuah rumah kecil, maka mereka mulai tertarik. Dua orang diperintahkan untuk melihat rumah di pinggir hutan itu. Apakah rumah itu merupakan salah catu jabatan, atau semacam gardu peronda atau untuk keperluan lain? Dua orang yang mendekati rumah itu sama sekali tidak melihat tanda-tanda bahwa rumah itu berpenghuni. Karena itu, maka kedua orang itu pun telah memberanikan diri membuka pintu lerek dari rumah itu. Tidak ada seorang pungsi dalam rumah itu. Namun tiba-tiba saja mereka telah melihat dua ekor burung merpati lepas dan terbang meninggalkan rumah itu. Nampaknya penghuni rumah ini sudah pergi berkata yang seorang. Perabot rumah ini nampaknya cukup lengkap sampai ke alat-alat dapur. Kawannya mengangguk-angguk. Ketika mereka memperhatikan sebuah gentong yang besar, isinya sama sekali bukan air, tetapi jagung, yang agaknya merupakan makanan bagi burung-burung merpati itu. Sementara itu, di sudut rumah itu terdapat sebuah balanga yang berisi air. Kedua orang itu mulai berpikir. Tiba-tiba salah seorang dari mereka menghentak sambil berkata kita yang dumu. Dua ekor merpati itu dengan sengaja dipelihara di dalam rumah ini, dengan perhitungan, bahwa jika kami membuka pintu rumah ini, maka kedua ekor burung itu akan terbang dan kembali ke rumahnya. Apa artinya bertanya yang lain? Kau memang bodoh jawab kawannya tidak ada orang yang akan datang ke tempat ini kecuali pasukan yang melintasi perbatasan. Di padukuhan itu, para pengawal selalu mengawasi gupon-gupon merpati yang dahulu milik penduduk di padukuhan itu. Oh, aku mengerti sekarang. Dengan demikian, jika burung-burung itu kembali ke guponnya, berarti ada seseorang yang datang ke rumah ini berkata kawannya. Tidak seseorang, tetapi mereka sudah memperhitungkan, sepasukan. Tidak ada pengawas atau petugas Sandi dari Wat Tumas yang memberanikan diri sampai ke tempat ini tanpa pasukan berkata kawannya. Jika demikian, para pengawal di Kabanaran itu mengetahui bahwa kita akan datang bertanya kawannya. Kita akan melaporkannya sahut yang lain. Keduanya pun segera menemui senapati yang memimpin serangan itu. Mereka pun melaporkan tentang burung mempati yang semula tidak mereka hiraukan itu. Aku tidak peduli berkata senapati itu mereka tidak akan sempat mengumpulkan pasukan dari padukuhan-padukuhan yang jauh. Karena itu, kita tentu akan dapat menyelesaikan tugas kita kali ini dengan baik. Kita akan kembali dengan membawa kemenangan. Para pengawal dari Wat Tumas itu mengangguk-angguk. Mereka pun membayangkan, bahwa pasukannya akan dapat menghancurkan salah satu kekuatan dari deretan pasukan pengawal Kabanaran yang bersiaga di perbatasan. Jika ada satu lubang pada sebuah tanggul yang dilanda banjir bandang berkata senapati itu maka tanggul itu tentu akan menjadi semakin lebar. Akhirnya tanggul itu akan berdah dan air pun akan melimpah menghenyutkan segalanya yang diterjangnya. Para pengawal itu mengangguk-angguk pula. Dengan demikian maka dengan keyakinan yang pernah mereka melangkah maju. Mereka yakin bahwa lawan mereka berada padukuhan-padukuhan yang berada di belakang hutan perbatasan. Sementara itu, Mahisa Bungalan dan para pengawal yang menjadi sasaran itu pun telah dikejutkan oleh burung-burung merpati yang mereka tempatkan di hutan perbatasan. Seorang pengawal yang bertugas mengawasi gupon burung merpati itu melihat sepasang burung itu pulang ke dalam guponnya. Karena itulah, maka dengan tergesa gesa pengawal itu pun segera melaporkannya kepada Mahisa Bungalan, bahwa tentu ada seseorang yang telah membuka pintu rumah di pinggir hutan itu. Kita harus bersiap-siap katanya kepada para pemimpin pengawal. Dengan cepat perintah itu pun segera menjalar. Dengan kuda para penghubung menyampaikan berita itu kepada padukuhan di sebelah menyebelah, yang harus menyampaikan berita itu beranting ke padukuhan berikutnya. Kita harus siap untuk pergi ke padukuhan yang menjadi sasaran berkata para penghubung jika kita memerlukan bantuan, maka seperti yang sudah kita sepakati, kita aku meluncurkan tanah sendaran. Dengan demikian, maka para pengawal itu bukan saja siap menunggu lawan yang bakal datang, tetapi mereka harus bersiap untuk pergi ke padukuhan terdekat yang memerlukan bantuan, apabila padukuhan itulah yang menjadi sasaran. Sementara itu, dua orang pengawas telah diperintahkan untuk pergi ke sebuah gumuk di hadapan padukuhan itu untuk mengamati keadaan. Jika mereka melihat sesuatu yang dianggap penting, mereka harus segera melaporkan. Dalam pada itu, kedua pengawal itu telah berada di atas sebuah gumuk kecil. Betapa mereka menjadi terkejut ketika mereka melihat pasukan segelar sepapan mendekati padukuhan yang berada di jalur jalan yang sedang dilalui oleh pasukan itu. Karena itu, maka dengan serta-merta, mereka pun segera kembali untuk melaporkan bahwa lawan yang datang adalah pasukan segelar sepapan. Pasukan yang berada di beberapa padukuhan harus dikumpulkan dalam waktu dekat berkata pengawas itu. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Yang datang itu bukan sekedar sekelompok perampok di hutan. Perbatasan. Tetapi mereka adalah pasukan pengawal dari Watumas. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun segera memerintahkan untuk mengirimkan isyarat kepada padukuhan-padukuhan terdekat yang akan meneruskan isyarat itu ke padukuhan-padukuhan berikutnya. Sesaat kemudian, maka panah sendar pun telah meraung di udara. Sebagaimana telah disepakati, isyarat itu akan dilakukan ganda tiga kali apabila keadaan sangat mendesak. Para pengawal di padukuhan sebelah-menyebelah pun menerima isyarat itu dengan hati yang berdebar-debar. Dengan tergesa-gesa mereka bersiap. Sebagian kecil di antara mereka yang mendapat seekor kuda untuk melakukan hubungan yang tergesa-gesa, telah mendahului ke padukuhan sumber isyarat itu. Meskipun jumlah mereka sangat kecil, tidak lebih dari lima orang di setiap padukuhan, namun kehadiran mereka dari beberapa padukuhan telah menambah jumlah para pengawal yang akan menjadi sasajan pasukan segelar sepapan, sementara pengawal yang lain, akan dengan segera menyusul. Beberapa pasukan kecil yang mencul dari padukuhan-padukuhan itu pun berlari-lari kecil menuju ke padukuhan sumber isyarat. Hanya beberapa orang sajalah yang tinggal di padukuhan masing-masing untuk mengawasi keadaan, agar padukuhan-padukuhan itu tidak kosong sama sekali. Pasukan dari Wat Tumas itu pun sebenarnya tidak mengetahui, padukuhan yang menakah yang menjadi induk dari sekelompok padukuhan yang ada di daerah itu, yang merupakan bagian dari jalur yang panjang, yang merupakan perbatasan antara Wat Tumas dan Kabanaran. Jika senopati dari Wat Tumas itu menuju ke tempat itu, adalah karena ia mendapat keterangan bahwa tempat itu dan barangkali padukuhan di belakangnya adalah sarang mereka yang menamakan diri para perampok dari Kabanaran yang melakukan kegiatannya di Wat Tumas. Meskipun demikian, Mahisa Bungalan ingin meyakinkan bahwa pasukan lawan itu benar-benar menuju ke padukuhan yang sudah dipersiapkan, tidak di padukuhan yang lain. Biarlah sepasukan kecil peronda memancing mereka, agar pasukan itu datang kemari, sementara kita menyusun gelar untuk menerima mereka sambil menunggu kawan-kawan kita yang tentu akan segera datang berkata Mahisa Bungalan. Dengan sigap lima orang pengawal berusaha memancing perhatian pasukan yang datang itu agar tidak menuju ke padukuhan yang lain, sementara para pengawal berusaha untuk menyusun gelar di luar padukuhan. Beberapa orang memanjat kegumuk dan yang lain berada di balik tanggul. Bagian yang terdepan dari pasukan Mahisa Bungalan adalah pasukan yang akan menghampar laju gelar lawan, pasukan berpanah. Dengan busur-busur terentang, para pengawal yang berada di paling depan itu pun telah siap menyambut kedatangan pengawal dari Wat Tumas. Sementara itu, para pengawal yang berada di padukuhan-padukuhan lain dengan tergesa-gesa berusaha untuk segera mencapai padukuhan yang telah memberikan isyarat memanggil mereka. Ketika sebagian dari mereka telah memasuki padukuhan yang menjadi sasaran, maka para pengawal itu pun segera menyesuaikan diri dengan persiapan sebelumnya. Ternyata bahwa usaha memancing pasukan lawan itu pun berhasil. Para pengawal yang menampakkan diri itu pun segera mundur ke daerah pertahanan kawan-kawannya. Tetapi para pengawal dari Wat Tumas pun tidak terlalu bodoh. Mendekati pertahanan pasukan pengawal di Kabanaran, maka mereka yang berperisai ditempatkan di paruh gelar. Tetapi para pengawal Wat Tumas yang berada di gumuk-gumuk dan di balik tanggul, belum menerima isyarat perintah untuk menyerang ketika paruh pasukan lawan melalui pertahanan mereka langsung menuju ke padukuhan. Namun demikian ujung paruh itu lewat, Mahisa Bungalan baru memberikan isyarat untuk menyerang, justru pada lambung pasukan lawan. Serangan itu memang mengejutkan. Para pengawal dari Wat Tumas menganggap bahwa mereka belum memasuki daerah pertahanan lawan. Namun ternyata mereka sudah melampaui lapis pertama yang dengan sengaja melepaskan pasukan seperisai untuk memasuki pertahanan pada lapisan berikutnya. Anak panah yang menghunjang pada lambung pasukan dari arah sebelah menyebelah, menyebabkan laju pasukan lawan terhambat. Para pengawal dari Wat Tumas itu terpaksa melawan hujan anak panah dengan senjata mereka. Namun bagaimanapun juga, anak panah itu telah menyusup di antara senjata-senjata yang berputaran mematuk tubuh-tubuh mereka. Beberapa orang dari para pengawal Wat Tumas telah terluka sebelum pasukan itu berbenturan. Dalam pada itu, pasukan yang berperisai, yang sebelumnya justru telah melampaui pertahanan pada lapisan pertama itu harus menarik mundur, melindungi lambung yang terserang oleh pasukan pengawal kabanaran pada lapis pertama. Terima kasih telah menonton!